Keyboard Immortal Season 17, Saudara Dangkal Bagaimana mungkin kamu ingin bercanda meski berada dalam situasi seperti ini? Seru cu cuyan Zuan menghindari serangan yang datang dari salah satu tombak zombie saat dia menjawab, Karena aku sudah terluka, bukankah seharusnya aku setidaknya mencoba untuk memaksimalkan keuntungan apapun yang kumiliki untuk diriku sendiri? Jika tidak, saya hanya akan disakiti untuk apa-apa Petik 2 Petik 2 Petik 2 Cu cuyan Dia benar-benar mengalami kesulitan untuk mengejar lompatan logika Zuan Inikah yang seharusnya dipikirkan orang normal dalam situasi seperti ini? Terlepas dari nada lesu Zuan, dia sudah memberikan semua yang dia punya Dia buru-buru menghonsum sipil pengisian darah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Atau dia mungkin akan langsung mati jika dia diserang sekali lagi Aliran energi hangat mengalir melalui tubuh dan anggota tubuhnya Meskipun tingkat pemulihannya tidak seketika seperti Fight in Brother Spring, itu masih cukup cepat menurut standar konvensional Dia bisa merasakan lukanya perlahan-lahan menutup, dan pikirannya terasa segar kembali Zuan sangat senang karena Ji Xiaosi telah bekerja sama dengannya sebelumnya Dan memberinya begitu banyak obat berharga dari Tabib Surgawiji Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang Bagaimanapun, pemulihan stamina memberi Zuan kekuatan yang dia butuhkan untuk melanjutkan pertarungannya melawan tombak zombie Lengannya masih sakit, tapi dia memaksa dirinya untuk menutup mata dan mendorong dirinya sendiri Ada beberapa kali tombaknya menjadi tumpul karena digunakan secara berlebihan, dan dia dengan tegas akan membuang tombaknya dan merebut yang baru dari tangan musuhnya Melalui keuletan belaka, dia akhirnya berhasil mengalahkan lusinan tombak zombie di sekitarnya Zuan menikam tombak yang ada di tangannya ke tanah dan menyandarkan tubuhnya di atasnya agar tetap berdiri Dia sangat terengah-engah, dan dadanya memompak ke atas dan ke bawah dengan intens Wajahnya memerah, dan rambutnya basah oleh keringat, yang meneteskan kecantikan yang dipegangnya Cucu Yan memperhatikan pria yang memberikan segalanya untuk melindunginya Dia tahu betul bahwa jika bukan karena dia terus-menerus memeganginya, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah dengan skill dan kecepatan gerakan yang luar biasa Inikah rasanya dilindungi oleh seseorang? Zuan tidak terlalu kuat, tapi semangat dan kegigihannya menyentuh hatinya Dia tidak pernah dilindungi oleh pria seperti itu sebelumnya Keringat dan darah yang membasahi sebagian jubahnya membawa aroma maskulinitas kental yang membuat detak jantungnya berdegup kencang Melihat Zuan sedang menatapnya, Cucu Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya Untunglah hanya sebanyak ini, jika ada lagi tentara zombie, saya mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang, kata Zuan Dia segera menyesali pengibaran bendera itu, karena suara langkah kaki yang terkoordinasi terdengar sekali lagi setelah dia membuat pernyataan itu Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat satu peleton tentara zombie berjalan mendekat Kali ini, mereka tidak dilengkapi dengan tombak tetapi pedang Merasakan aura yang jauh lebih besar dari mereka daripada dari tombak zombie itu, wajah Sikun berubah menjadi pucat Zuan, mulutmu benar-benar kotor Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 666 rage Zuan juga tidak bisa berkata-kata Pertama zombie aksemen, lalu zombie spermen, dan sekarang zombie swordsman Sial, apakah ini peradaban V? Sialan Zuan mengutuk pelan, tapi dia masih perlahan bangkit Tangannya masih gemetar saat ini, bukan karena takut tetapi karena terlalu memaksakan diri sebelumnya Turunkan aku, Anda mungkin masih memiliki peluang jika Anda melarikan diri sekarang Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali sejauh ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Anda Namun, Anda tidak perlu bertekun Bahkan jika saya tidak mati di tangan mereka, saya juga tidak punya banyak waktu tersisa untuk hidup Anda tidak harus menyerahkan hidup Anda untuk saya Karena keduanya berdekatan, cucu yang dapat dengan jelas merasakan tubuhnya yang gemetar Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya dan akan mati tanpa keraguan sebelum serangan para pendekar zombie ini Katakan tidak lebih Kamu adalah istriku, jadi bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Zuan mengungkapkan senyum pahit Tentu saja, jika Anda ingin membantu saya, Anda dipersilakan untuk memberi saya ciuman Kamu mungkin bisa membuka potensi tersembunyiku dengan itu Petik 2 Petik 2 Petik 2 Cucu Yan Bagaimana Anda bisa tetap bertingkah seperti di saat seperti ini? Zuan masih ingin terus menguraikan topik ini, tetapi pendekar zombie itu tidak memberinya kelonggaran sama sekali Mereka menyerbu ke arahnya dengan pedang di tangan, bergerak dengan kecepatan yang sepertiga lebih cepat dari tombak zombie itu Terkejut, Zuan dengan cepat mengangkat tombaknya untuk melindungi dirinya sendiri Bam! Tombak dan pedang saling bertabrakan dengan hebat Rebound yang kuat dari hantaman hampir membuat tombaknya terbang dari tangannya Yang mengherankan, kecakapan individu dari pendekar zombie ini benar-benar mencapai peringkat keempat Zuan seharusnya bisa mengalahkan mereka dalam hal kekuatan dan kecepatan dalam keadaan mengamuk Tetapi karena luka parah dan pertempuran berkepanjangan sebelumnya Tubuhnya sudah benar-benar kelelahan dan melemah Yang membuatnya tidak dalam kondisi untuk bentrok secara langsung Dengan pendekar zombie ini Saat dia bentrok dengan pendekar zombie pertama Yang lain terbang untuk melancarkan serangan mereka juga Zuan buru-buru menyapu tombaknya secara horizontal Dan nyaris tidak berhasil menangkis serangan mereka dengan susah payah Tanpa diduga, salah satu ahli pedang zombie tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya tepat di dada Membuatnya terbang sejauh 3 meter Dampak dari tendangan tersebut membuat ki di tubuh Zuan berantakan Membuatnya tidak berdaya sesaat di sana Pendekar zombie di dekatnya juga tidak berniat membiarkannya pulih juga Mereka dengan cepat menyerang ke depan untuk meretas tubuhnya Zuan mengira itu adalah akhirnya Tetapi siluet hijau tiba-tiba muncul di depannya Dia dengan cepat membuat jaring besar yang terbuat dari tanaman merambat Menghalangi pedang yang datang dari sekeliling Terkejut, Zuan menatap wanita kurus yang berdiri tepat di depannya Kiao Sueying memelototinya dan berkata Untuk apa kamu melihatku? Saya tidak menyelamatkan anda Ngomong-ngomong, sekarang kau berhutang dua nyawa padaku Petik 2 Zuan terkekeh dan menjawab Ya ya, sepertinya tidak ada pilihan lain bagiku selain membalas kebaikan hatimu dengan mempertunangkan diriku denganmu Petik 2 Wajah Kiao Sueying memerah Sambil memblokir serangan dari para pendekar zombie di sekitarnya Dia mendengus dengan marah Suatu hari nanti, aku akan memastikan untuk merobek mulutmu yang bau itu Anda telah berhasil menguasai Kiao Sueying untuk plus 233 rage Kamu belum pernah merasakannya sebelumnya Bagaimana anda tahu apakah itu bau atau tidak? Zuan tertawa terbahak-bahak Petik 2 Petik 2 Kiao Sueying Petik 2 Petik 2 Cu Cuyan Tidak tahan lagi? Kiao Sueying membentak Jika kamu memiliki kekuatan untuk berbicara Cepatlah dan bangun dari sana Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi Petik 2 Zombie yang mengelilinginya dan Sikun sebelumnya berjumlah lebih banyak daripada Zuan Jadi dia juga tidak mudah meskipun budidayanya lebih tinggi Memang benar kekuatan hidup dari budidaya elemen kayunya mampu mengekang zombie ini sampai batas tertentu Sebaliknya juga benar Aura mematikan yang tersisa di gua ini juga menekan kehebatannya juga Karena itu, pertarungan sulit yang dialami sebelumnya juga hampir melemahkannya Di bawah tebasan pedang tanpa henti yang datang dari sekeliling, sulurnya mulai perlahan layu Tepat saat tanaman merambat akan runtuh, Zuan tiba-tiba berdiri, dan tombaknya berubah menjadi kabur Hanya dalam sekejap, dia melepaskan lebih dari selusin tusukan Menusuk beberapa pendekar zombie yang paling dekat dengan mereka mati Kakao, bagaimana kabarmu? Kiao Zueying terkejut Kekuatan dan kecepatan yang Zuan berikan dalam momen perpecahan itu lebih besar dari apa yang telah dia ungkapkan sejauh ini di seluruh pertempuran Zuan mengangkat bahu sebagai jawaban Yah, saya berhasil membuat terobosan saat saya bertarung Salah satu alasan mengapa dia tertangkap basah lebih awal, selain fakta bahwa kinya berantakan, adalah karena dia menyadari bahwa dia telah membuat terobosan Sutra Phoenix Nirvana memungkinkan dia untuk meningkatkan kultifasinya dengan menderita serangan, dan dia menderita luka yang signifikan selama pertempuran Tendangan berat sebelumnya yang dideritanya memberikan beberapa titik emas terakhir yang dibutuhkan untuk mengisi formasi keempatnya Munculnya setiap langkah kultifasi dapat memulihkan vitalitas dan cedera seseorang sampai batas tertentu, memberi Zuan kekuatan yang dibutuhkannya untuk terus bertarung setidaknya untuk saat ini Seseorang harus tahu bahwa bahkan membuat terobosan dari satu langkah kultifasi sangat sulit bahkan untuk keajaiban seperti mereka Tidak terpikirkan oleh mereka bahwa seseorang benar-benar dapat membuat terobosan di tengah-tengah pertempuran Lebih buruk lagi, Zuan bahkan berbicara dengan nada datar, seolah-olah itu normal bagi semua orang Itu membuatnya tampak seperti upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan peringkat kultifasi mereka sia-sia Anda berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 211 rage Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 444 rage Sepertinya istriku adalah yang terbaik, dia tidak iri dengan peningkatan kultifasi saya, tidak seperti dua lainnya Hem, mengapa saya tidak menerima poin kemarahan dari kultifator peringkat keempat lainnya? Penasaran? Zuan berbalik untuk melihat ke sisi Sikun, hanya untuk menemukan bahwa satu-satunya pembudidaya peringkat keempat yang masih hidup telah disematkan di dinding Tubuhnya dipenuhi dengan luka mencolok, yang membuatnya tampak seperti dibacok sampai mati Matanya membelalak besar, pertanda dia telah meninggal dengan banyak keluhan Mengapa kultifator peringkat ketiga mampu bertahan di sini sedangkan kultifator peringkat keempat yang bangga seperti saya akhirnya menggigit debu? Persetan Zuan secara kasar dapat memahami pikiran kultifator peringkat keempat di saat-saat terakhirnya Tetapi dia terlalu sibuk dengan melawan tentara zombie di sisinya sehingga dia tidak bisa menyisihkan perhatian terhadap sistem Jadi dia tidak tahu apakah pembudidaya peringkat keempat telah memberinya poin kemarahan Tiba-tiba, Zuan mendengar suara angin bertiup di sekelilingnya Pendekar zombie mulai mengerumuninya sekali lagi Dia dengan cepat mengaktifkan sunflower pantasem dan melangkah ke tengah-tengah musuh Dari waktu ke waktu, setiap kali dia melihat celah, tombaknya akan melesat untuk melancarkan serangan mendadak Sayangnya, pendekar zombie ini jauh lebih terampil daripada pendekar zombie sebelumnya Sebagian besar dari mereka mampu bereaksi tepat waktu untuk memblokir serangan mendadaknya Dan dia harus bertukar setidaknya 10 pukulan sebelum dia bisa mengakhiri hidup targetnya Shosh, shosh Suara tajam dari sesuatu yang menembus udara terdengar Jantung Zuan berdetak kencang saat dia mengangkat pandangannya untuk melihat-lihat Seperti yang dia duga, beberapa anak panah diarahkan dari berbagai arah ke arahnya dan cucu Yan Ada sekitar 8 pemanah di sekitarnya Zuan bisa menangkis anak panah ini dengan tombaknya, tapi dia hampir tidak bisa merasa lega sama sekali Skenario terburuk memang telah terjadi Dia telah menyaksikan kehebatan pemanah zombie ini di lembah Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak saat ini Kemampuan mereka untuk berkoordinasi dengan pendekar zombie membuat mereka menjadi ancaman besar Hampir tidak mungkin untuk melawan para pemanah dan pendekar pedang secara bersamaan Kekhawatiran Zuan dengan cepat terbukti benar Setiap kali dia hendak membunuh seorang zombie swordsman, sebuah panah akan melesat ke arahnya Meninggalkan dia dengan pilihan selain mencabut tombaknya dan terus bertahan Dan jika dia mencoba mencari pemanah zombie terlebih dahulu Pendekar pedang zombie akan dengan cepat mengikatnya dengan rentetan serangan Dia harus menenun di sekitar pendekar zombie menggunakan sunflower pantasem Dan menggunakan tubuh mereka untuk bersembunyi dari pemanah zombie Dia masih hampir tidak bisa bertahan untuk saat ini Tetapi sekarang gerakannya telah menjadi sangat terbatas Semakin sulit baginya untuk melancarkan serangan balik Dia tahu bahwa dia akan mati jika terus begini Jika dia kehilangan fokus hanya untuk sesaat Dia akan tertusuk panah atau mati Jika tidak, dia juga akan jatuh begitu dia kehabisan Ki Saudaraku, kenapa kamu tidak datang dan meminjamkan tanganku? Kami berada di perahu yang sama sekarang Mengapa kita tidak mengesampingkan keluhan kita untuk mengatasi krisis ini bersama-sama? Kata Zuan Dia sedikit bingung mengapa panah ini ditujukan padanya tetapi tidak ke Sikun Sungguh aneh bagaimana zombie ini secara khusus mengejarnya Di sisi lain, Sikun telah memperhatikan situasi di sisi Zuan Dan dia berkata sambil terkekeh Dengan keterampilan yang luar biasa dari Broter Zuu Saya percaya bahwa berurusan dengan antek-antek itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di sini Petik 2 Bab 162, saya sebenarnya seorang ahli Kekuatan Zuan membuat Sikun takut Meskipun berada di peringkat ketiga Kehebatan yang dia tunjukkan tidak di bawah kultifator peringkat kelima Selain fakta bahwa dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan unsur Dia secara efektif tidak berbeda dari pembudidaya peringkat kelima Selain itu, pemulihan sebelumnya sama sekali tidak bisa dipahami olehnya Mereka yang bisa membuat terobosan di tengah pertempuran benar-benar adalah keajaiban Dari keajaiban, setiap orang pada akhirnya akan meninggalkan jejak dalam sejarah Tanpa ragu, Zuan adalah ancaman besar baginya yang harus dia tahan di buahian sekarang Tapi di saat yang sama, dia mengkhawatirkan semua skill aneh yang Zuan tunjukkan sejauh ini Jadi dia berpikir untuk memanfaatkan zombie ini untuk memaksa mereka keluar Dengan pemikiran seperti itu, dia berkata, bukankah Broter Zhu memiliki keterampilan untuk membuat orang lain Bukankah kamu seharusnya bisa keluar dari kebingungan ini dengan menggunakannya pada zombie-zombie ini Petik 2 Apakah seseorang membanting pintu ke kepalamu? Betapa bodohnya anda untuk benar-benar berpikir bahwa zombie bisa? Mengutuk Zuan Pertama-tama, zombie-zombie ini jelas tidak sensitif terhadap rasa sakit Tetapi bahkan jika itu berhasil, dia hanya memiliki satu penggunaan, knock you up ice yang tersisa Mengingat pasukan yang dia berdiri sebelumnya, itu tidak akan ada artinya bahkan jika dia menggunakannya Sikun hampir tersedak setelah mendengar kata-kata Zuan Sialan, jika seorang pria bisa, mengapa zombie tidak bisa melakukan hal yang sama? Namun, pengalaman yang dia alami dengan sakit persalinan sebelumnya sangat traumatis Sehingga dia tidak ingin membicarakannya di depan Dewi dan Anteknya Jadi dia hanya bisa memendam amarahnya di dalam Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 4-5-6 rage Zuan secara alami tahu bahwa Sikun tidak akan membantunya Dan dia hanya bermaksud sebagai ucapan biasa Dia mencoba untuk berpikir di luar kotak untuk melihat apakah ada cara yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan situasi di hadapannya Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya Dia tidak dapat menemukan solusi Zombie ini terlalu sulit untuk dihadapi Kalau saja aku memiliki sihir elemen ringan yang biasanya digunakan oleh protagonis novel Hmm, tunggu sebentar, ringan Zuan tiba-tiba teringat bahwa dia telah menggambar senter aneh sebelumnya Dia tidak tahu untuk apa benda itu digunakan Tetapi benda itu memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya di hadapan cahaya Mungkinkah cahayanya efektif melawan undet? Rasanya sia-sia menghabiskan penggunaan senter untuk memverifikasi dugaannya Tetapi situasi putus asa membutuhkan tindakan putus asa Dia harus mencoba segala kemungkinan Tidak ada gunanya menyimpan ketiga penggunaan senter jika aku mati juga Jadi, nafas yang dia dapatkan saat menenun di tengah-tengah pendekar pedang zombie Dia menikam tombaknya ke tanah dan memanggil senter ajaib Untung meskipun dia berada di tengah-tengah mausolem Dinding gua, untuk beberapa alasan, memancarkan pendaran samar Itu juga mengapa dia bisa melihat musuh-musuhnya dan melawan mereka begitu lama Tidak terlalu jauh, Sikun dan Kiao Suying telah mengawasi kejadian di sisi Zuan Ketika mereka melihatnya membuang senjata di tangannya, mereka berdua terkejut Sikun bertanya-tanya apakah Zuan akhirnya hancur karena tekanan dan memutuskan untuk menyerah di sini Di sisi lain, Kiao Suying lebih mengkhawatirkan cucuyan Ada pun Zuan Untuk beberapa alasan, dia berpikir bahwa dia seperti kecoa gigi yang terus menggenggam kehidupan Tidak peduli seberapa buruk situasinya Dia memiliki perasaan bahwa dia akan tetap berdiri bahkan setelah dia meninggal Segera, mereka berdua melihat Zuan mengambil tongkat pendek entah dari mana Menyadari bahwa dia merencanakan sesuatu, mereka memastikan untuk terus mengawasinya Mereka tahu bahwa dia adalah orang dengan banyak cara misterius di lengan bajunya Jadi mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tongkat pendek itu adalah kartu trufnya Sementara itu, Zuan merasa sangat gelisah Pendekar zombie sudah menyerbu ke arahnya sedangkan dia tidak memiliki senjata lagi Jika senter ajaib tidak bekerja sebaik yang dia pikirkan Dia dan cucu yang akan menjadi lebih baik hari ini Dengan jantung berdebar gemetar, dia menyalakan senter Cahaya yang luar biasa mengalir, hampir membutakan Sikun dan Kiao Suiying Meskipun ada luminescence di Mausolem, itu hampir tidak cukup redup untuk dilihat Ketika tongkat pendek, di tangan Zuan tiba-tiba menyala Sesaat di sana, mereka mengira sedang menatap mata-matahari Pendekar zombie bernasib lebih buruk melawan cahaya Mereka mengeluarkan pekikan yang menyedihkan saat mereka berusaha keras untuk mundur Mereka yang paling dekat dengan Zuan bahkan mulai merokok Zuan sangat senang The Magical Flashlight memang berguna melawan undet Dia memperhatikan bahwa zombie pemanah di kejauhan sedang memasang panah mereka Jadi dia dengan cepat mengarahkan senter ke arah mereka Tidak peduli seberapa cepat panah seorang pemanah, tidak mungkin itu bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya Di bawah cahaya senter yang menyengat, para pemanah zombie menjerit ngeri saat mereka mengesampingkan busur mereka Menutupi mata mereka, dan melarikan diri Cucu Yan bingung dengan apa yang dilihatnya Adegan di depannya melampaui akal sehatnya Itu adalah satu hal untuk tongkat pendek Ini untuk dapat menyala, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa zombie akan takut pada cahayanya Sementara cahaya memang memiliki efek mengekang zombie Itu tidak terlalu berlebihan Senang dengan efek luar biasa dari senter Zuan dengan senang hati mengarahkan senter ke tentara zombie di sekelilingnya Mengejek mereka, heh, kenapa kamu tidak datang ke sini Bukankah kamu bertingkah sombong sebelumnya Petik 2 Di mana cahayanya bersinar, zombie melarikan diri Rasanya hampir seperti anjing gembala yang menggembalakan domba Dia mengarahkan senternya ke sana sini Dan segera, tentara zombie terpaksa mundur ke dua sudut Anda telah berhasil menguasai zombie axeman selama plus 6 plus 6 plus 6 Anda telah berhasil menguasai zombie spearman selama plus 6 plus 6 plus 6 Anda telah berhasil menguasai zombie swordsman selama plus 6 plus 6 plus 6 Anda berhasil menguasai zombie archer selama plus 6 plus 6 plus 6 Zuan sangat gembira Tentara zombie ini masing-masing menyumbangkan sejumlah kecil rage poin, tetapi praktis ada pasukan dari mereka tepat di depannya. Semuanya ditambahkan ke jumlah yang luar biasa. Si kun tercengang. Apa itu di tanganmu? Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, saya tidak akan melanjutkan tindakan saya lagi. Saya sebenarnya adalah seorang kultifator elemen cahaya, seorang ahli tersembunyi di dunia ini. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Cucuyan. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Petik 2. Petik 2. Si kun. Persetan dengan elemen cahaya. Apakah ada elemen seperti itu di dunia ini? Selain itu, seseorang seperti Anda benar-benar mengaku sebagai seorang ahli. Neraka. Siapa orang yang dikejar-kejar seperti ayam tanpa kepala sebelumnya? Saudara Zhu, kamu seharusnya membawa barang itu lebih awal. Si kun bertanya-tanya apakah dia bisa merebut barang itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu jelas artefak yang kuat. Zuan mengangkat bahu dengan santai. Aku lupa tentang itu. Karena tindakannya mengangkat bahu, senter itu akhirnya memancarkan kecemerlangannya pada tentara zombie di sisi kanan gua, membuat mereka menjerit kesakitan. Anda telah berhasil menguasai tentara zombie selama plus 6 plus 6 plus 6. Si kun tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kamu bisa melupakan hal seperti ini? Apakah Anda tahu betapa putus asa saya telah berjuang selama ini? Aku bahkan kehilangan sebagian besar antekku. Namun, Anda mencoba melarikan diri hanya dengan mengatakan Anda lupa. Anda telah berhasil menguasai si kun untuk plus 999 rage. Apa yang dapat saya? Aku memiliki terlalu banyak skill sehingga sulit bagiku untuk melacak semuanya, jawab Zuan dengan nada tak berdaya. Petik 2 petik 2, si kun. Dengarkan apa yang dikatakan orang bodoh itu. Sial, aku benar-benar ingin menancapkan tinjuku ke wajahnya. Anda telah berhasil menguasai si kun untuk plus 334 rage. Namun, mengingat keadaan saat ini, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan tersenyum. Karena itu masalahnya, bolehkah aku menyusahkan Broter Zhu untuk mengusir zombie agar kita bisa menjelajahi kedalaman gua? Saya merasa ada harta karun besar yang tersembunyi di sini. Mari kita mengubur kapaknya, dan saya akan membiarkan Anda memilih apapun yang kami temukan di dalamnya. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Kedengarannya bagus untukku, jawab Zuan. Cucu Yan segera mencoba menghentikannya, hanya untuk melihat Zuan menggiring semua zombie ke sisi si kun di saat berikutnya. Wajah si kun berubah ketakutan. Saudara Zhu, apa yang Anda maksud dengan ini? Dengan kemampuan hebat Broter Sid, aku yakin berurusan dengan antek-antek itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di sini, jawab Zuan sambil tersenyum. Dia mengembalikan kata-kata si kun padanya. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Dengan cucu Yan dalam pelukannya, Zuan melambaikan tangannya dan pergi dengan tenang. Petik 2. Petik 2. Si kun. Petik 2. Petik 2. Tentara zombie. Anda telah berhasil menguasai si kun untuk plus 999 rage. Bab 163. Suara wanita misterius. Zuan menuju lebih dalam ke dalam gua dengan cucu Yan dalam pelukannya. Seandainya sudah setengah jam yang lalu, jika dia memiliki kesempatan untuk melepaskan si kun, dia pasti akan berbalik dan meninggalkan Mausolem. Bagaimanapun, tentara zombie adalah ancaman besar baginya. Namun, setelah menyaksikan kemampuan senter ajaib untuk mengekang undet, dia berubah pikiran. Pengalamannya dalam permainan dan novel memberitahunya bahwa Mausolem yang menyeramkan tempat dia berada memiliki bahaya besar yang mengintai di sini, dan penghargaan serta risiko datang seiring. Ada kemungkinan bagus bahwa ada harta karun luar biasa yang menunggu di sini. Pertama-tama, motifnya memasuki penjara bawah tanah Ursae adalah untuk mengamankan Evaneschen Lotus dan melepaskan segelnya. Apakah dia akan hidup dalam kebahagiaan atau kesengsaraan selama sisa hidupnya bergantung pada ini? Jadi wajar saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan berburu harta karun yang berharga ini. Karena dia memiliki kartu as di tangannya saat ini, akan sia-sia jika tidak menggunakannya secara maksimal. Saya ingin tahu bagaimana penggunaan untuk senter ini dihitung dengan Zuan ingat bahwa senter ajaib hanya bisa digunakan tiga kali. Karena itu tetap menyala selama ini, apakah itu berarti mengatakan bahwa selama cahayanya tidak padam, itu akan tetap dianggap sebagai satu kegunaan. Jika itu masalahnya, sungguh melegakan bahwa makam ini telah memancarkan cahaya redup selama ini untuk menjaga agar senter tetap menyala. Untuk amannya, dia bahkan merabah-rabah gulungan kertas menyala yang dia bawa dan menyimpannya di tangannya, bersiap untuk menyalakannya jika dia tersandung ke lokasi yang benar-benar gelap. Sayang, apakah kamu melihat ekspresi Sikun sebelumnya? Bagaimana bisa dia menemukan kepercayaan diri untuk meminta saya bekerja sama dengannya setelah apa yang telah dia lakukan? Zuan mendengus. Ini sangat disayangkan untuk Snow. Dia mungkin akan mati bersamanya di sana. Apakah anda akan menyalahkan saya untuk itu? Petik 2 Mengingat betapa habisnya Sikun dan Kiao Suiying, kecil kemungkinan mereka akan mampu bertahan melawan begitu banyak tentara zombie. Eh, sayang, Snow menyelamatkan kita dua kali lebih awal. Apakah saya terlalu tidak berperasaan meninggalkannya di sini? Haruskah saya berbalik dan menyelamatkannya? Heh, aku yakin Sikun akan sangat marah sampai dia meledak seperti gunung berapi. Membayangkan situasinya saja sudah cukup untuk membuat Zuan tersenyum. Hmm, sayang, kenapa kamu tidak mengatakan apapun sama sekali? Zuan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak mendengar suara cucuyan untuk sementara waktu sekarang. Jadi, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat wanita dalam pelukannya menutup matanya dengan rapat dan wajahnya sangat pucat. Dia hampir tidak bernapas lagi. Sejak dia menggunakan seni terlarang, hidupnya telah tergantung pada seutas benang. Jika bukan karena Zuan memberinya begitu banyak obat penyembuhan Tabib Suciji, dia pasti sudah menghembuskan napas terakhirnya sekarang. Namun demikian, pengobatan Tabib Suciji hanya memberinya istirahat, itu tidak bisa menyembuhkan penderitaannya. Selain itu, mereka begitu sibuk dalam pelarian sehingga dia tidak bisa beristirahat sama sekali. Dia memaksa dirinya untuk fokus lebih awal karena khawatir akan keselamatan Zuan, tetapi sekarang mereka akhirnya keluar dari bahaya, sarafnya yang tegang akhirnya rileks, dan dia dengan cepat dikuasai oleh kelelahan. Madu, seru Zuan dengan panik. Dia mungkin bukan seorang dokter, tapi dia bisa merasakan kehidupan cucu yang perlahan-lahan menjauh. Dia dengan cepat mengeluarkan banyak obat dan memasukkannya ke mulutnya. Percuma saja, Meridian Kinya telah dihancurkan. Obat Anda tidak bisa sesuai dengan akar masalahnya, sebuah suara feminin tiba-tiba terdengar. Suaranya memiliki kualitas merdu yang menyenangkan, tetapi pada saat yang sama, itu juga membawa aura otoritas. Wehau, siapa yang berbicara? Zuan dengan cepat menyapu senternya ke sekitar gua, mencari orang yang baru saja berbicara dengannya. Namun, dia sama sekali tidak dapat menemukan siapapun. Rasa dingin tiba-tiba merayap di punggungnya. Mungkinkah itu hantu? Anda tidak perlu peduli siapa saya. Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Suara feminin terdengar. Suara itu sepertinya telah dibisikkan di telinganya, tetapi pada saat yang sama, itu terdengar sangat samar sehingga bisa terdengar dari kejauhan juga. Tentu saja saya lakukan. Jawab Zuan. Sangat baik. Jalan terus, dan Anda akan menemukan obat roh. Panen dan berikan padanya, dan dia akan bisa melestarikan hidupnya. Suara feminin terdengar. Zuan tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia bertanya dengan muram, bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata Anda? Dia tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia. Dia sering berfantasi tentang dirinya sebagai protagonis dunia, tetapi dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa orang asing yang dia temui di Mausolem ini benar-benar akan membantunya dengan niat baik. Dalam pandangannya, suara pemilik suara itu lebih mirip setan yang sering digambarkan dalam cerita. Itu mungkin mencoba membujuknya ke dalam jebakannya melalui godaan. Anda tidak punya pilihan lain selain mempercayai saya. Tidak ada cara lain bagimu untuk menyelamatkannya, jawab suara feminin itu dengan dingin. Hati Zuan mencelos. Dia tahu bahwa pihak lain itu benar. Kecuali dia cukup beruntung untuk tersandung ke guru lain dari Akademi dan Jisyausi segera setelah dia keluar dari Mausolem ini, dan mereka kebetulan memiliki semacam harta karun yang luar biasa pada mereka yang dapat mengobati kondisi cucuyan. Tapi bagaimana itu bisa menjadi mungkin? Pertama-tama, jika yang lain menemukan harta yang begitu berharga, tidak mungkin mereka akan menyimpannya untuk cucuyan. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukan itu. Selain itu, dia memiliki perasaan bahwa bahkan Jideng Tu tidak akan dapat memperlakukan cucuyan bahkan jika dia ada di sini, atau cucuyan tidak akan begitu putus asa. Baiklah, beritahu aku kemana harus pergi. Zuan mengertakan gigi. Demi cucuyan, dia hanya bisa berbaris tidak peduli bahaya apa yang mengintai di depannya. Menilai dari bagaimana suara misterius itu berbicara dengan nada kasar sebelumnya alih-alih mencoba membujuknya, Zuan menganggap bahwa dia tidak berbohong padanya. Sial, ada apa denganku? Mengapa saya lebih cenderung mempercayainya hanya karena dia kasar kepada saya? Zuan membawa tubuh cucuyan dan berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh suara feminin itu. Entah bagaimana, melihat jalan yang tampaknya tak berujung di hadapannya ini, dia merasa bahwa dia sedang berjalan tepat ke dalam mulut seekor binatang raksasa. Hanya iluminasi yang berasal dari senternya yang bisa sedikit menenangkan kegelisahannya. Tidak seperti sebelumnya, dia mendapati dirinya dihadapkan pada banyak jalan yang berbeda di sepanjang jalan, membuat jalannya jauh lebih rumit dari sebelumnya. Dia merasa bahwa dia telah berjalan ke labirin, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kehilangan arah. Jika bukan karena suara feminin yang membimbingnya, dia akan benar-benar tersesat. Dia memang bertemu dengan beberapa tentara zombie di sepanjang jalan, dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari pendekar zombie. Namun, di bawah cahaya senter ajaibnya, tentara zombie terpaksa melarikan diri darinya, seolah-olah dia adalah monster di sini. Bahkan suara feminin tidak bisa membantu tetapi berkomentar, sepertinya itu adalah kehendak surga. Jika bukan karena item misterius yang Anda miliki di sana, Anda tidak akan pernah bisa mencapai pusat istana bawah tanah dengan kekuatan Anda. Petik 2 Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kesempatan dengan suara itu, berdasarkan apa yang kamu katakan, sepertinya kamu sudah berada di sini cukup lama. Apakah Anda manusia atau hantu? Petik 2 Suara feminin itu terkikik pelan. Bagaimana menurut Anda? Gambar seorang wanita sopan yang tertawa dengan lembut muncul di kepala Zuan. Yah, terlepas dari apakah kamu manusia atau hantu, kamu pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Indah, suara itu tiba-tiba terdiam pada saat ini. Ada jeda yang lama sebelum mendesah dalam kesedihan, apa gunanya menjadi cantik? Itu adalah ucapan biasa, namun itu membuat tubuh Zuan gemetar. Jantungnya mulai berdetak tanpa henti, seolah ada sesuatu yang memicu adrenalinnya. Kembali ketika dia menonton, demi Gods and Semi Devils, dia tidak bisa mengerti mengapa Duanyu begitu terpesona dengan Wang Yuyan hanya dengan mendengar suaranya. Namun, pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa ada beberapa wanita yang memiliki suara yang begitu memikat sehingga bisa menarik seseorang masuk. Ku rasa orang mesum bisa dihidupkan oleh apa saja. Zuan menusuk dirinya sendiri sebelum matanya tiba-tiba bersinar. Dia menyadari bahwa lorong itu membuka ke ruang yang luas. Bahkan dengan pandangan sekilas, tampaknya setidaknya ada beberapa lapangan sepak bola yang besar. Yang paling menarik perhatiannya adalah danau di depannya. Tidak aneh jika ada penumpukan air di dalam gua, tetapi kejernihan air yang murni itu tidak wajar. Selain itu, ada tanaman yang tumbuh memancarkan cahaya hijau redup yang tumbuh di atas air. Permukaan danau diselimuti lapisan kabut tipis. Secara keseluruhan, itu tampak sangat mencolok di tengah-tengah istana bawah tanah yang gelap. Sementara Zuan kurang akal sehat di dunia ini, dia masih bisa tahu sebanyak tanaman itu tidak biasa. Seolah telah menebak pikirannya, suara feminin itu berkata, memang, obat yang bisa menyembuhkan rekan Anda ada di dalam danau. Petik 2. Zuan bisa merasakan nafas cucuyan menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Itu sampai pada titik di mana dia tidak bisa mendengarnya lagi kecuali dia fokus dengan keras. Mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk tersesat, dia bergegas ke danau dengan menggendongnya. Namun, getaran aluriah menjalar ke seluruh tubuhnya di saat berikutnya, memaksanya untuk berhenti di langkahnya. Dia memutar lehernya yang kaku ke kiri. Dia terlalu bersemangat saat melihat tanaman bercahaya di atas danau sehingga dia lupa untuk menilai sekelilingnya dengan hati-hati, dan baru sekarang dia bisa melihat apa yang telah dia abaikan. Ada deretan tombak terakota yang berdiri dalam formasi rapi di tengah alun-alun bawah tanah yang besar ini. Mereka memiliki sosok yang mengjulang tinggi, tingginya sekitar 1,85 meter. Bahkan dengan pandangan kasar, Zuan tahu bahwa ada beberapa ribu dari mereka. Di sisi formasi Halberdier ada formasi kereta perang, dan di belakang mereka ada batalion besar pemanah. Dengan kata lain, dia benar-benar dihadapkan pada pasukan lengkap di sini. Zuan menggosok matanya dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia telah kembali ke museum situs makam Qin Shi Huang yang telah dia kunjungi di kehidupan sebelumnya. Bukankah ini bisa dibilang tentara terakota? Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Prajurit terakota di depannya berpakaian rapi dengan baju besi cerah. Senjata tajam mereka mengisyaratkan bahwa mereka semua adalah tentara elit. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan tentara terakota bobrok yang dia lihat di museum situs mausolem di kehidupan sebelumnya. Seolah merasakan penyusup, cahaya biru mulai bersinar di mata para prajurit terakota yang sedang tidur, dan mereka semua tiba-tiba menoleh untuk melihatnya secara bersamaan. Sulit untuk menggambarkan perasaan ini. Keseraman ditatap oleh ribuan tentara terakota sekaligus begitu menakutkan dan menyeramkan hingga dia hampir mati lemas. Kaca Prajurit terakota di barisan depan mulai bergerak. Mereka memegang tombak mereka dengan longgar di lengan mereka, tetapi untuk beberapa alasan, mereka sepertinya diarahkan ke Zuan. Gerakan mereka pada awalnya masih sedikit canggung, namun perlahan, mereka menjadi lebih gesit. Zuan menelan ludah. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk mengukur kekuatan bertarung individu dari tentara terakota ini lagi. Dengan jumlah mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati jika mereka menyerang dia sekaligus. Bab 164 Pilihan Apa yang membuatmu Linglung? Cepat dan serahkan cahaya itu pada mereka. Suara feminin memberi ceramah. Dia tidak senang dengan bagaimana dia kehilangan fokusnya pada saat kritis seperti itu. Zuan akhirnya tersadar dari Linglung. Dia dengan cepat mengangkat senternya dan mengarahkannya ke tentara terakota di depannya. Di bawah pancaran senternya yang menyilaukan, warna-warna cerah pada tentara terakota mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat. Mereka telah menyerang ke depan dengan sekuat tenaga beberapa saat yang lalu, tetapi tanpa sedikitpun keraguan, mereka semua berbalik untuk melarikan diri di hadapan senter. Beberapa dari mereka bahkan tersandung di saat-saat cemas. Kontras besar antara bagaimana mereka berakting sebelum dan sesudah membuat adegan itu tampak sangat menggelikan. Mereka dengan cepat kembali ke posisi semula dan menoleh, bertindak seolah-olah mereka tidak bisa melihat atau mendengar sama sekali. Cahaya biru di mata mereka juga dengan cepat surut. Seolah-olah mereka telah kembali menjadi patung tak bernyawa. Sepertinya sifat naluriah dari semua makhluk hidup untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Zuan terus mengarahkan senternya ke arah tentara terakota, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi sama sekali. Namun, poin kemarahan masih terus mengalir ke sistemnya. Anda telah berhasil menguasai prajuri terakota selama plus enam plus enam plus enam plus enam. Jika bukan karena fakta bahwa cucu Yan dalam kondisi buruk, aku akan berdiri di sini dan menyedot semua titik kemarahanmu sampai kering. Melihat tentara terakota tidak lagi menjadi ancaman untuk saat ini, dia segera menuju ke danau. Hanya di dekatnya dia menyadari bahwa tanaman hijau yang mengapung semuanya adalah daun teratai, hampir menutupi hampir seluruh danau. Cahaya hijau redup yang dia lihat sebelumnya berasal dari mereka. Yang berbeda dari daun teratai ini adalah bagian luarnya yang hijau berkilau yang sangat menyerupai batu giok. Menariknya, kumpulan besar daun teratai mengelilingi bunga teratai kecil yang berada di tengah-tengah danau. Terlepas dari lingkungan suram di dalam gua, teratai yang indah dan indah sedang mekar penuh. Kelopaknya berwarna bersalju, menyerupai jari-jari cantik seorang wanita. Di tengah kelopaknya ada inti kekuningan yang memancarkan cahaya misterius yang menyerupai bintang di langit. Zuan sangat senang. Ini pasti obat yang dibicarakan oleh suara misterius itu. Dia baru saja akan menuju dan memanennya ketika dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Dia menyadari bahwa teratai itu tiba-tiba menghilang dari pandangan, hanya menyisakan dedaunan hijau di sekitarnya. Apakah ada orang lain di sekitar sini? Apakah peringkat kultivasi orang itu begitu tinggi sehingga saya bahkan tidak bisa melihat gerakannya? Zuan dengan cepat memindai sekelilingnya, tetapi tidak ada orang lain yang terlihat selain tentara terakota. Pada saat itu, dia merasa seperti tubuhnya telah dicelupkan ke dalam air sedingin es. Saya datang sejauh ini, hanya untuk digagalkan di saat-saat terakhir. Apakah saya ditakdirkan untuk menonton tanpa daya karena cucu yang kehilangan nyawanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah teratai masih di tempat yang sama? Menyadari ekspresi kecewa Zuan, suara feminin itu berbicara sekali lagi. Terkejut, Zuan dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat lagi, tetapi secara misterius, teratai itu muncul kembali di tempat yang sama di mana dia terakhir melihatnya. Hah, apa yang sedang terjadi? Zuan mengusap matanya dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa teratai telah menghilang sekali lagi. Kali ini, alih-alih mengalihkan pandangannya, dia memilih untuk menatap tajam ke tempat yang sama. Seperti yang dia duga, teratai itu muncul kembali beberapa detik kemudian. Sepertinya teratai memiliki kemampuan misterius untuk menghilang dari penampilan. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan jideng tuh padanya, dan wajahnya berubah keheranan. Dengan suara yang sedikit pahit, dia bertanya, Mungkinkah teratai ini disebut teratai abadi? Memang, itu disebut Evanescen Lotus, jawab suara feminin itu. Nafas Zuan segera tergesa-gesa. Dia akhirnya menemukan apa yang dia cari selama ini. Namun, masih tidak dapat mempercayai keberuntungannya, dia bertanya, Saya mendengar bahwa Evanescen Lotus mekar sekali setiap seribu tahun, dan bunganya hanya bertahan selama beberapa jam setiap kali. Berapa lama bunga ini mekar? Petik 2 Suaranya bergetar ketakutan, seolah-olah dia takut teratai itu akan layu di saat berikutnya. Meskipun Evanescen Lotus memang membutuhkan waktu lama untuk mekar, itu tidak membutuhkan waktu seribu tahun. Juga, bunga ini sedikit istimewa. Kamu tidak perlu khawatir akan layu, jawab suara feminin itu. Ini tidak akan layu. Bagaimana itu mungkin? Zuan tercengang. Itu berbeda dari apa yang dia dengar dari yang lain. Karena lingkungan tempat tumbuh teratai ini dan beberapa faktor lainnya, ini berbeda dari, teratai Evanescen, lainnya, kata suara feminin itu. Apakah Anda ingin perlahan-lahan mendiskusikan ini dengan saya atau menyelamatkan rekan Anda dulu? Saya bisa merasakan kekuatan hidupnya secara bertahap padam. Dalam sekitar 60 detik, dia akan mati untuk selamanya. Petik 2 Apakah ada Evanescen Lotus lainnya di sini? Zuan bertanya dengan tergesa-gesa. Bunga teratai Evanescen lainnya. Hah? Sudah merupakan berkah yang sangat besar bahwa Anda dapat menemukan yang ini. Tetapi Anda masih berharap menemukan lebih banyak lagi di sini. Suara feminin menderu. Anda tidak perlu khawatir. Yang ini lebih dari cukup untuk menyelamatkannya. Jika dia berhasil memperbaiki meridian key-nya, dia bahkan dapat meningkatkan kultifasinya dengan seluruh peringkat segera. Petik 2 Evanescen Lotus tidak dapat memperbaiki meridian key-nya. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka obat ini hanya bisa menyelamatkan hidupnya. Untuk seseorang yang bangga seperti cucu Yan, tidak mungkin dia tahan hidup sebagai orang cacat selama sisa hidupnya. Wanita ini pasti menggunakan seni terlarang jauh melebihi kemampuannya untuk berakhir dalam kondisi seperti itu. Ini tidak akan menjadi seni terlarang jika seseorang tidak harus membayar harga untuk itu, kata suara feminin itu. Wajah Zuan menjadi gelap. Seandainya itu harta karun, tidak peduli betapa hebatnya itu, dia akan tanpa ragu menggunakannya untuk menyelamatkan cucu Yan. Tapi ini adalah Evanescen Lotus, harta karun yang selama ini dia cari dengan susah payah. Disegel di sana benar-benar menghancurkan harga diri dan martabatnya, dan dia tidak tahan membiarkan dirinya tetap dalam keadaan ini. Dia tahu bahwa itu adalah keberuntungan besar bahwa dia bisa tersandung pada Evanescen Lotus ini, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, kecil kemungkinan dia akan menemukan yang lain dalam hidupnya. Jika demikian, dia hanya bisa berharap suatu hari dia akan mencapai peringkat master dan menghilangkan segel menggunakan kekuatannya sendiri. Sekarang dia akhirnya menjadi seorang kultifator, dia tahu betapa sulitnya menaikkan peringkat kultifasinya. Bahkan paling tidak, dia merasa butuh 50 tahun untuk mencapai peringkat master. Tapi dia pasti sudah berubah menjadi orang tua saat itu. Apa gunanya membuka Zuan kecil ketika dia sudah menginjak kuburan? Selain itu, tidak ada jaminan bahwa dia akan mencapai peringkat master. Bagaimanapun, kultifasi bukan hanya tentang kerja keras. Ada juga kemungkinan bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali fungsinya sebagai seorang pria. Dan yang paling penting dari semuanya, Evanescen Lotus tidak dapat memperbaiki meridian cucuyan. Bahkan jika dia menyelamatkannya, dia harus menjalani hidupnya sebagai orang cacat. Dia mungkin berterima kasih padanya, tapi berapa lama rasa terima kasihnya akan bertahan. Jika dia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih luar biasa darinya di masa depan, apa yang akan terjadi dengannya? Dia tidak akan bisa berkata apa-apa, karena dia bahkan tidak bisa memenuhi tugas dasarnya sebagai seorang suami. Wanita memiliki kebutuhan fisik yang juga perlu dipuaskan. Setelah membaca semua jenis kasus persinahan di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan cucuyan meninggalkannya untuk pria lain. Dia akan melakukan perbuatan mulia sekarang dengan menyelamatkannya, tetapi bisakah dia benar-benar dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tidak akan menyesal ketika dia mencemohnya karena ketidakberdayaannya dan akhirnya berkumpul dengan pria lain. Dia menurunkan pandangannya untuk melihat cucuyan yang sakit-sakitan, lalu dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia dengan lembut menurunkannya sebelum buru-buru melompat ke seberang danau untuk mencabut Evanes Chen Lotus. Kembali ke sisi Sikun dan Kiao Sui Ying, mereka saat ini dikelilingi oleh pasukan pedang zombie. Para ahli pedang zombie ini marah dengan bagaimana Zuan melemahkan mereka sebelumnya, tapi cahaya menyelaukan yang dia pancarkan sebelumnya begitu menakutkan sehingga mereka secara naluriah tidak berani untuk membalas dendam padanya. Jadi, mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada dua korban yang tersisa bersama mereka. Dalam pandangan mereka, manusia datang ke gua ini bersama-sama, jadi mereka semua adalah rekan. Orang-orang yang menderita setelah ejekan Zuan adalah, tentu saja, Sikun dan Kiao Sui Ying. Untuk beberapa alasan, zombie axeman, spearman, dan swordsman tiba-tiba terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Pertama-tama, mereka berdua sudah mendekati batas mereka, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Sementara Sikun mengutuk Zuan dengan marah dalam pikirannya, Kiao Sui Ying berkata, Tuan muda, kita seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kembali ke permukaan. Petik 2. Sikun terdiam. Sejujurnya, dia merasa marah untuk mundur begitu saja. Dia telah kehilangan begitu banyak anteknya dan menggunakan kartu trufnya yang paling berharga. Tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat mencapai cucuyan. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap di sini. Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan tentara zombie di depan mereka, apalagi menjelajah lebih dalam dari sini. Tidak seperti Zuan, mereka tidak memiliki alat yang bisa mengusir zombie. Sialan, kenapa Zuan memiliki begitu banyak artefak aneh padanya? Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 345 rage. Baiklah, ayo kita keluar sekarang dan berkemah di luar kuburan. Mereka tidak mungkin berkemah di sana seumur hidup mereka. Sikun mendengus. Dia sudah memutuskan untuk merebut cucuyan dan mengambil semua harta Zuan. Mengapa memilih ketika dia bisa memiliki semuanya? Keduanya perlahan mundur sambil melawan tentara zombie. Ketika mereka baru saja akan kembali ke lorong, tekanan yang menakutkan tiba-tiba menghancurkan area tersebut. Wajah Sikun dan Kia Osweying berubah ketakutan. Tanpa ragu, mereka mencoba menyalurkan semua ki yang mereka miliki dan melarikan diri. Namun, untuk beberapa alasan, ki mereka tidak mengindahkan kendali mereka. Mereka mendapati diri mereka membeku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Kabut hitam muncul di tengah ruangan, dan seorang jenderal lapis baja hitam yang menunggang kuda perlahan muncul di tengah kabut hitam. Semua zombie Swordsman, zombie Spearman, zombie Axeman, dan zombie Archer segera menghentikan serangan mereka dan membungku untuk memberi hormat. Kia Osweying menemukan jantungnya berdetak kencang. Aura yang dipancarkan oleh jenderal lapis baja hitam bahkan lebih menakutkan daripada kun pemakan yang dipanggil Tuan Muda sebelumnya. Selain itu, fakta bahwa tentara zombie membungku padanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memerintah tentara tingkat rendah. Tidak mungkin kita melawannya. Jenderal lapis baja hitam melirik ke arah duo itu, dan yang mengherankan, ia mulai mengucapkan pidato manusia. Hah. Dua orang lemah telah membuat kalian ketakutan sedemikian rupa. Petik 2. Suaranya parau seperti iblis paling keji di neraka yang paling dalam. Tentara zombie dengan cepat mencoba menjelaskan situasinya, mengeluarkan suara-suara aneh sambil membuat beberapa gerakan. Tampaknya kecerdasan mereka yang kurang membuat mereka dilarang berbicara. Namun, jenderal lapis baja hitam mendengarkan kata-kata mereka dan bergumam sendiri, masih ada dua lagi, dan salah satu dari mereka memegang artefak yang melepaskan cahaya mengerikan. Itu menyapu lingkungan dan memperhatikan tubuh antek sikun yang disematkan di dinding. Dengan lambayan tangannya, mayat itu terbang ke dalam genggamannya. Dia mungkin sudah mati, tapi kita tidak boleh menyianyikan darah dan dagingnya. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, mayat itu mulai mengering dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa detik, yang tersisa hanyalah sisa-sisa seukuran bola yang sepertinya terdiri dari campuran tulang dan daging. Aroma darah segar begitu memikat. Jenderal lapis baja hitam melemparkan bola, ke samping saat mengerang senang, seolah-olah sudah lama tidak merasa begitu gembira sekarang. Sikun menelan ludah dengan ketakutan. Ini terlalu menakutkan, orang itu benar-benar memakan darah dan daging manusia. Apakah saya akan mati di tempat terkutuk ini? Seandainya saya tahu sebelumnya, saya tidak akan menggunakan devoring kun karena kecerobohan sebelumnya. Sekarang saya tidak memiliki kesempatan melawan monster itu lagi. Dengan pemikiran seperti itu, dia mulai mengutup pelakunya yang telah membawanya ke dalam situasi ini. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 777 rage. Jenderal lapis baja hitam akhirnya mengalihkan pandangannya pada mereka berdua, dan berkata, Jadi, siapa di antara kalian berdua yang harus saya makan dulu? Bab 165, heh, men. Melihat Jenderal lapis baja hitam itu telah mengalihkan pandangannya padanya, Sikun hampir mengencingi celananya. Dia telah menjalani kehidupan yang hebat, dilahirkan dalam klan terkemuka, diberkati dengan penampilan dan bakat. Ada masa depan cerah di depannya. Apa aku benar-benar akan mati di tempat jelek seperti itu? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana bawahannya yang berotot dihisap ke dalam bola oleh Jenderal lapis baja hitam itu, dia mulai menggigil ketakutan. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di tubuh Kiao Sui Ying, lalu dia menyemburkan seteguk darah. Sulit untuk mengatakan apa yang telah dia lakukan, tetapi dia berhasil melepaskan diri dari kekangan yang menahannya di tempat. Dia dengan cepat berlari ke sisi Sikun dan menyentuh kepalanya, dan lampu hijau yang sama dengan cepat menutupi tubuhnya juga. Ini adalah kekuatan-kekuatan hidup, dan memiliki kemampuan untuk mengekang aura kematian dari undet. Wajah Kiao Sui Ying menjadi pucat, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Jelas, menggunakan kekuatan ini sangat menguras tenaga baginya. Tuan muda, kita harus lari. Masih ada beberapa detik lagi sebelum Sikun dilepaskan dari segelnya, tetapi sebelum seorang ahli kaliber Jenderal Lapis Bajah Hitam, bahkan satu atau dua detik sudah cukup untuk mengambil nyawa mereka. Tidak berani membuang waktu, Kiao Sui Ying meraih tubuh Sikun dan segera berlari menuju lorong. Kamu sedang mencari kematian. Jenderal Lapis Bajah Hitam terbang ke dalam kondisi marah dan menyerbu ke arah duo itu. Melihat kecepatan Jenderal Lapis Bajah Hitam itu, sedikit keputus asaan melintas di mata Kiao Sui Ying. Dia mengertakan gigi saat wajahnya menguat dalam tekad. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu bagi Tuan Muda itu untuk melarikan diri. Rambutnya berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang mulai mencambuk Jenderal Lapis Bajah Hitam itu. Dia sudah benar-benar terkuras, dan dia membakar kekuatan hidupnya di sini untuk menopang dirinya sendiri. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan dua sisa penggunaan refleksi bulan di sini. Meskipun itu tidak akan memungkinkannya untuk menjauh dari Jenderal Lapis Bajah Hitam, setidaknya, itu bisa memberi mereka waktu bagi Tuan Muda untuk melarikan diri. Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah Tuan Muda tidak akan bisa melarikan diri dengan tegas. Jika dia bersikeras berdiri di sampingku untuk melawan Jenderal Lapis Bajah Hitam, kemungkinan kita berdua akan mati di sini. Tapi tiba-tiba, dia merasakan kekuatan mendorongnya dari belakang, mengirimnya terbang ke arah Jenderal Lapis Bajah Hitam itu. Dia terlalu fokus untuk bertahan melawan musuh di depannya sehingga punggungnya tidak terjaga, yang mengakibatkan dia jatuh ke depan tanpa daya. Pada saat itu, pikiran Kiaus Weying menjadi benar-benar kosong. Satu-satunya orang di belakangnya adalah Tuan Muda, jadi tidak ada keraguan siapa itu. Meski begitu, dia enggan melepaskan sedikit harapan bahwa dia mungkin saja salah. Dia masih berbalik, berharap semuanya salah. Dan ketika dia akhirnya melihat siluet Sikun yang melarikan diri dengan panik, dia akhirnya turun dengan putus asa. Ternyata di dalam hati Sikun, dia tidak lebih dari bidak yang bisa dilempar kapan saja untuk memblokir anak panah. Jenderal Lapis Bajah Hitam mengulurkan tangan dan melingkarkan tangannya yang besar di leher Kiaus Weying. Kekuatannya jauh lebih besar daripada yang bisa ditangani Kiaus Weying, tetapi itu tidak masalah lagi karena jantungnya sudah mati. Dia menutup matanya dan menunggu saat dia direduksi menjadi mayat kering. Tanpa diduga, tidak ada yang terjadi bahkan setelah beberapa saat kemudian. Dia membuka matanya, hanya untuk melihat ekspresi bingung di wajah Jenderal Lapis Bajah Hitam itu. Lebih tepatnya, wajahnya tersembunyi dalam lapisan kabut hitam, tapi entah kenapa, dia masih bisa merasakan perasaannya. Adegan pengkhianatan lainnya, iya, kata Jenderal Lapis Bajah Hitam itu dengan sedih sebelum menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya telah mengeruk ingatan dari masa lalu yang jauh. Kemudian, itu menderu dengan dingin dan berkata, saya selalu memandang rendah orang-orang yang berani mengkhianati rekan-rekan mereka. Kembali ke sini. Ia mengangkat tangannya yang lain dan mulai membayangkan kabut hitam, yang dengan cepat berputar membentuk lubang hitam yang diarahkan ke pintu masuk lorong. Sikun berada di tengah-tengah melarikan diri dengan panik di lorong ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menariknya kembali dari belakang. Dia segera kehilangan keseimbangan dan jatuh beberapa putaran ke belakang. Dalam kebingungannya, dia mencabut pedang dan menikamnya ke dinding lorong sebelum hampir menstabilkan dirinya sendiri. Dia tercengang oleh bagaimana seorang pembudidaya angin seperti dirinya sebenarnya benar-benar tidak berdaya sebelum angin kencang ini menariknya kembali. Dia hanya bisa dengan putus asa menggenggam gagang pedang untuk menahan posisinya. Tapi segera, kekuatan isapnya semakin kuat, menyebabkan dia terbang di udara. Tangannya juga perlahan-lahan terlepas dari gagang pedangnya. Pada akhirnya, salah satu tangannya tidak bisa menahan lagi dan terlepas dari pegangannya, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mencakar dinding gua di sampingnya sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia akan mati begitu dia ditarik, jadi dia hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Jari-jarinya mulai berdarah karena mencakar dinding gua yang kasar, tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Sepertinya kamu memiliki keinginan yang kuat untuk hidup, tapi itu tidak ada artinya. Jari-jari jenderal lapis baja hitam itu berputar saat kekuatan hisap semakin besar, bertekad untuk menarik Sikun kembali. Tapi tiba-tiba, tubuhnya menegang sebelum berseru dengan campuran ngeri dan marah. Beraninya kamu mendambakan Evanes Chen Lotus. Tidak ingin berurusan dengan Sikun lagi setelah keadaan darurat melanda. Kabut hitam naik dari punggungnya dan menutupinya dan tunggangannya sebelum menghilang tanpa jejak. Kiao Sui Ying, yang berada dalam genggamannya, dibawa pergi. Sikun masih berjuang mati-matian di lorong dengan tatapan putus asa di matanya karena dia tahu bahwa dia dengan cepat mendekati batasnya. Tapi tiba-tiba, kekuatan hisapnya menghilang tanpa jejak, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, membuat wajahnya bengkak. Meski begitu, dia senang dengan pergantian peristiwa. Dia tidak yakin apa yang terjadi, dan dia juga tidak berani menyelidikinya. Dia dengan cepat merabah-rabah kakinya dan berlari keluar dari Mausolem dengan putus asa. Bahkan ketika dia akhirnya melarikan diri melalui pintu batu, dia terus berlari sampai akhirnya dia beberapa li jauhnya. Sementara itu, Zuan mengeluarkan Evanes Chen Lotus sebelum perlahan-lahan mencabut kelopaknya satu demi satu untuk memberi makan istrinya. Ada ekspresi sedih di wajahnya. Sayang, apa kau tahu apa yang kuberikan demi dirimu? Jika Anda memperlakukan saya dengan buruk di masa depan, Anda akan lebih buruk dari manusia. Petik 2 Heh, men gelombang, ejek suara feminin itu. Kehidupan istri Anda tergantung pada seutas benang, tetapi Anda masih bermimpi untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika aku adalah dia, hatiku akan didinginkan oleh perbuatanmu. Petik 2 Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Mengutuk Zuan. Namun, dia tidak bisa repot menjelaskannya karena segelnya juga bukan sesuatu yang terhormat. Berani-beraninya kamu berbicara denganku seperti itu. Kata suara feminin dengan tajam. Anda telah berhasil mengendalikan mili untuk plus 314 rage. 1. Zuan tercengang. Apa itu nama wanita misterius itu? Nama keluarganya yang aneh. Seandainya saya tidak menonton Legend of Me Yue 2 di kehidupan saya sebelumnya, saya bahkan tidak akan tahu cara membaca karakter itu. Namun, dia tidak berminat untuk mengganggunya. Dia menyadari bahwa cucu yang tidak bisa menelan kelopak itu karena dia sudah tidak sadarkan diri. Mengingat bagaimana suara feminin itu mengingatkannya bahwa dia hanya punya 60 detik lagi untuk hidup, Zuan tidak berani ragu sama sekali. Dia pertama kali menggigit kelopak bunga itu sendiri sebelum memberinya makan dari mulut ke mulut. Banyak pria bermimpi untuk berbagi ciuman dengan cucu yang, tapi Zuan tidak berminat untuk menikmatinya sama sekali. Pikirannya didominasi oleh kekhawatirannya untuk memikirkannya sama sekali. Dia tidak berani berlama-lama sedikitpun di seluruh proses. Dia memberi makan kelopak Evanescen Lotus setegup demi setegup padanya. Baik hidung dan mulutnya dipenuhi dengan aroma, tetapi dia tidak tahu apakah itu berasal dari trate itu sendiri atau cucu yang. Beberapa saat kemudian, cucu yang akhirnya membuka matanya. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena dia telah pulih dari keadaan lemah sebelumnya, tetapi dia menatapnya dengan semburat merah di pipinya. Kamu sudah bangun, Zuan sangat senang, hatinya akhirnya tenang. Apa yang kamu lakukan? Cucu yang melihat kelopak di tangannya sebelum melirik bibirnya. Merasa sedikit bersalah, Zuan dengan cepat mengklarifikasi, aku menyelamatkanmu sebelumnya. Aku tidak mencoba memanfaatkanmu. Petik 2. Cucu yang terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Aku tahu. Suasananya agak canggung. Zuan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia secara naluriah menggigit kelopak bunga dan mencondongkan tubuh ke depan untuk memberinya makan lagi. Namun, di tengah tindakannya, dia tiba-tiba membeku. Dia sudah bangun sekarang, bukan. Aku tidak perlu lagi memberinya makan seperti itu. Cucu yang juga tercengang dengan aksinya. Dia gelisah sesaat sebelum memalingkan muka, berkata, aku bisa melakukannya sendiri. Zuan tahu bahwa dia tidak akan menerima pemberian makan dari mulut ke mulut sekarang karena dia sudah bangun, jadi dia hanya bisa memberikan kelopak yang tersisa kepadanya. Ini dia. Sementara itu, dia menelan kelopak Evanescen Lotus yang sudah ada di mulutnya, bertanya-tanya apakah ada yang cukup baginya untuk melepaskan segelnya. Dia mengeluarkan pil pelepas segel yang telah dipalsukan jideng tu untuknya dan segera menelannya. Kemudian, dia dengan cepat mulai memeriksa perubahan di tubuhnya. Begitu dia menelan pil pelepas segel, dia bisa merasakan gelombang panas mengalir ke perutnya. Di saat yang sama, ada juga denyut menyegarkan yang tampaknya berasal dari Evanescen Lotus. Gelombang panas dengan cepat bercampur dengan denyut nadi yang menyegarkan saat mereka bergerak ke bawah, membuka beberapa meridian kinya. Dia merasa seperti belenggu di tubuhnya secara bertahap dibuka paksa. Ada kesempatan. Mata Zuan berbinar dan dia memfokuskan perhatiannya pada penyaluran aliran energi gabungan untuk membuka meridian tersegelnya. Semuanya berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi aliran energi gabungan tiba-tiba tampaknya telah bertemu dengan penghalang yang sangat tangguh yang tidak dapat dia hancurkan tidak peduli apa yang dia coba. Setiap kali dia mencoba, gelombang energi gabungan akan berkurang sedikit. Akhirnya, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat benda itu menghilang. Tidak ada cukup energi obat. Zuan hampir menangis. Surga, kenapa hidupku begitu sulit? Namun, itu tidak semuanya sia-sia. Zuan menyadari bahwa formasi kelimanya telah terisi. Secara teoritis, itu akan membutuhkan 377 keyfruits yang akan memakan banyak waktu. Namun, dia berhasil membersihkannya dengan mudah hanya dengan satu kelopak bunga di sini. Rumor itu benar, satu kelopak bunga memang bisa meningkatkan budidaya seseorang dengan selangkah. Tapi apa gunanya itu? Kemampuan yang sangat kuinginkan masih belum kembali. Apa obat ini? Tanya cucu Yan. Pikirannya berantakan sebelumnya, jadi dia tanpa sadar menelan semua kelopak bunga yang diberikan Zuan padanya. Tetapi ketika dia merasakan gelombang energi penenang mistik menyelimuti tubuhnya sendiri, dia segera menyadari bahwa apa yang baru saja dia konsumsi bukanlah sesuatu yang biasa. Kim Ridiannya masih compang kemping, tapi lukanya sembuh dengan kecepatan yang gila. Faktanya, dia memiliki perasaan bahwa selama dia pulih dengan hati-hati selama beberapa tahun ke depan, dia mungkin hanya bisa memperbaiki meridian ki yang hancur. Sementara kultivasinya mungkin masih tetap lumpuh, dan gerakannya mungkin bahkan kurang gesit daripada orang biasa, tetap saja, itu jauh lebih baik daripada melumpuhkan seluruh hidupnya. Saya kebetulan mendapatkan obat ini di sini, dan saya perhatikan bahwa Anda sudah berada di napas terakhir Anda, jadi saya memberikannya kepada Anda. Zuan bukanlah tipe orang yang tidak meninggalkan namanya setelah melakukan perbuatan baik, tapi rasanya terlalu disengaja jika dia mengungkapkan nama Evanescen Lotus di sini. Selain itu, dia merasa terlalu frustrasi karena kehilangan kesempatan untuk membuka segel, Zuan kecil, sehingga dia bahkan tidak ingin menyebutkannya sekarang. Kemudian, tiba-tiba dia sadar mengapa dia tidak mendengar suara feminin selama ini. Siapa yang berani menyentuh Evanescen Lotus? Sebuah suara marah berteriak tidak terlalu jauh. Bab 166, segel penindasan jiwa. Anda berhasil menguasai zombie General Zhang Han selama plus 999 rage. Zhang Han. Satu. Zuan tercengang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Namun, dia tidak memiliki perhatian untuk memikirkan masalah ini lebih dalam. Bahkan tentara zombie cukup sulit untuk dihadapi, dan sekarang seorang General Zombie telah muncul juga. Tanpa ragu, ini bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Dia masih bingung mengapa dia bisa memanen Evanescen Lotus dengan begitu mudah sebelumnya. Harta karun seperti itu cenderung memiliki binatang buas yang melindungi mereka. Bicaralah tentang iblis. Zuan dengan cepat mengambil cucu Yan dengan maksud untuk melarikan diri, tetapi General Zombie itu terlalu cepat. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Kabut hitam muncul entah dari mana, dan seorang General lapis bajah hitam muncul darinya. Itu memindai sekeliling sebelum akhirnya memelototi tentara terakota di samping. Mengapa Anda tidak menghentikan penyerbu? Petik 2 Petik 2 Tentara Terakota Kami sudah mencoba, oke. Tapi cahaya menakutkan di tangannya mampu melucuti warna kita dengan mudah. Saat itulah Zuan memperhatikan bahwa General lapis bajah hitam sedang memegang Kiao Sui Ying di tangannya. Melihat tatapan bingung di matanya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah dilakukan General lapis bajah hitam padanya. Ah, mengapa Brotersit tidak terlihat dimanapun? Apakah dia mati? Juga? Mengapa General lapis bajah hitam ini menyelamatkan nyawa Kiao Sui Ying? Apakah zombie juga punya? Zuan terkesan dengan betapa dia masih memiliki waktu luang untuk memikirkan pikiran-pikiran acak seperti itu bahkan ketika dia berada dalam posisi yang berbahaya. General lapis bajah hitam memandang Zuan dan Cucu Yan sebelum mengalihkan perhatiannya ke danau di belakang mereka. Wajahnya berubah ngeri saat dia berseru, tidak. Sosoknya kabur, dan hampir seketika, dia muncul tepat di samping mereka berdua. Dia menatap Evanescen Lotus yang menghilang di danau dan bergidik ketakutan. Kalian berdua sebenarnya mencabut terate itu. Tahukah kamu seberapa besar malapetaka yang kamu bawa ke dunia? Petik 2 Anda berhasil menguasai zombie General Zhang Han selama plus 1024 kemarahan. Zuan akhirnya mengerti apa yang telah dialami Kiao Sui Ying dan yang lainnya sebelumnya. Tekanan mengerikan yang diberikan oleh General Lapis Bajah Hitam itu begitu besar sehingga dia hampir kehabisan napas. Dia masih merasa percaya diri karena telah meningkatkan kultifasinya selangkah demi selangkah, tetapi kenyataan yang kejam menuangkan seember air dingin ke atasnya. Dia tahu bahwa ada celah kekuatan yang besar antara dia dan General Lapis Bajah Hitam, jadi dia hanya bisa berharap untuk menggunakan senter sihir untuk menghadapinya. Dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali rasionalitasnya sebelum dengan cepat mengarahkan senter ke arahnya. Menyadari cahaya putih di tangan Zuan, General Lapis Bajah Hitam itu menderu dengan dingin sebelum berubah menjadi kabur. Secepat kecepatan cahaya, itu dibatasi oleh gerakan tangan Zuan. Dengan kekuatannya, tidak terlalu sulit untuk menghindari pancaran cahaya yang datang dari senter. Merasa bahwa General Lapis Bajah Hitam berada tepat di sisinya, Zuan yang khawatir dengan cepat mencoba menyalakan senternya lebih awal, tetapi sensasi mati rasa yang tiba-tiba di lengannya menyebabkan dia menjatuhkan senter ke danau. Mungkin karena itu jatuh ke air, cahayanya berkedip sesaat sebelum dimatikan. Zuan merasa lega bahwa dia telah menyimpan Magical Flashlight kembali ke ruang keyboardnya tepat pada waktunya, atau dia akan tersakiti oleh kehilangannya. Mengetahui bahwa itu tidak mungkin baginya untuk bisa mengekang General Lapis Bajah Hitam bahkan jika dia mengeluarkan senter ajaib lagi, dia memutuskan untuk hanya berpura-pura seolah-olah itu telah menghilang ke dalam danau. Di mana Evanes Chen Lotus bawa itu keluar, General Lapis Bajah Hitam memelototi Zuan dan Cucu Yan dengan dingin. Pada saat ini, Kiaus Weying sudah terlempar ke samping. Zuan menelan ludah dengan ketakutan saat menjawab dengan hati-hati, bunga teratai apa? Saya tidak melihat apa-apa sama sekali. Petik 2 Pada saat yang sama, dia mengutuk suara feminin itu di benaknya. Mengapa dia tidak memperingatkan saya bahwa ada orang yang begitu tangguh yang menjaga tempat ini? Saya tidak akan datang jika saya tahu sebelumnya. Tunggu sebentar, dia memikatku ke sini sebelum tiba-tiba menghilang. Mungkinkah dia memiliki niat lain dalam pikirannya? General Lapis Bajah Hitam menderu dengan dingin. Itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika itu tiba-tiba mencium bau sesuatu. Ia segera mengalihkan pandangannya ke arah Cucu Yan dan berseru, kamu benar-benar memakannya. Cucu Yan membelalakan matanya karena heran. Dia cepat-cepat menoleh ke Zuan dan bertanya dengan tidak percaya, kamu. Bunga yang kamu beri makan padaku sebelumnya adalah Evanes Chen Lotus. Zuan menganggup tak berdaya. Cucu Yan segera kehilangan kesabarannya. Apakah kamu tidak menunggu kesempatan untuk menggunakan Evanes Chen Lotus untuk membuka segel di tubuhmu? Mengapa Anda memberikannya kepada saya? Petik 2. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, pasti ada jalan keluar lain dari ini. Jika tidak, saya hanya harus puas dengan itu. Aku tidak bisa begitu saja melihatmu mati di depan mataku. Petik 2. Di sampingnya, Kiao Suying juga tersentak dari linglung dan sedikit keheranan muncul di matanya. Dia juga menyadari penderitaan Zuan dan dia tidak percaya bahwa Zuan benar-benar memberikan sesuatu yang bisa menyembuhkan impotensi untuk menyelamatkan nona muda. Sejujurnya, dia selalu meremehkan yang tidak berguna ini dan dia percaya bahwa dia tidak ada di mana-mana dibandingkan dengan Tuan Muda. Namun, semua yang terjadi hari ini membuatnya meragukan penilaiannya, terutama ketika dia ingat bagaimana Sikun menggunakan dia sebagai perisai sebelumnya. Di sisi lain, Zuan justru rela melakukan pemorbanan sebesar itu demi menyelamatkan cucuyan. Kontras tidak bisa dibuat lebih jelas di sini. Namun, jenderal lapis baja hitam itu tidak tertarik mendengarkan percakapan mereka. Dia berdiri di tepi danau dengan ekspresi muram di wajahnya. Permukaan air yang tenang mulai bergelombang saat pendaran biru muda muncul dari kedalaman danau. Ia dengan cepat mengangkat tangannya untuk membentuk segel yang sangat rumit sebelum menyebarkan lapisan aura hitam ke permukaan air. Beberapa waktu kemudian, permukaan air akhirnya kembali tenang. Namun demikian, seseorang masih bisa melihat secara samar-samar pendaran biru muda mencolok pada lapisan aura hitam yang tampaknya berniat untuk meledak. Apa yang dia lakukan? Zuan juga memperhatikan tindakan tidak wajar dari jenderal lapis baja hitam itu. Dia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi tekanan yang menghancurkan tubuhnya membuatnya tetap di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepertinya sedang menyiapkan semacam formasi untuk menyegel sesuatu di bawah air, jawab Cucu Yan dengan bingung. Pikirannya masih kacau balau karena mengetahui bahwa Zuan telah menggunakan Evanes Chen Lotus untuk menyelamatkannya, sehingga dia bahkan tidak bisa fokus pada situasi mereka saat ini. Meskipun seorang wanita muda yang belum pernah melakukan hal semacam itu, dia masih menyadari betapa pentingnya seorang pria memandang potensi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin lebih menghargainya daripada hidup mereka. Dia membuat pengorbanan yang sangat besar untuk saya. Cucu Yan menatap Zuan dengan linglung saat banyak pikiran melintas di benaknya. Sementara itu, jenderal lapis baja hitam akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali ke Zuan dan Cucu Yan. Itu terlihat jauh lebih lelah dari sebelumnya, tapi wajahnya berubah menjadi ganas saat berteriak, kamu benar-benar berani menggagalkan segel penekan jiwa di sini. Untungnya belum lama sejak Anda mengonsumsi Evanescent Lotus, jadi efek obatnya belum surut sepenuhnya. Selama aku menggunakan tubuhmu sebagai penghormatan, aku seharusnya bisa menenangkan jiwa-jiwa mati yang mengamuk di bawahnya. Petik 2. Dengan lambayan tangannya, Cucu Yan segera terbang keluar dari genggaman Zuan dan ketangannya. Khawatir, Zuan meraung, apa yang kamu lakukan? Seperti yang telah saya katakan, saya akan menggunakan darah dan daging Anda para penyerang untuk memperbaiki formasi untuk menenangkan jiwa-jiwa yang mengamuk dari orang mati. Jenderal lapis baja hitam melambaikan tangannya, dan tentara Trakota bergegas ke depan untuk menahan Zuan dan Kiao Suiying. Bawa mereka ke altar. Dengan fleet, itu segera tiba di luar platform melingkar sekitar 100 meter jauhnya. Itu menempatkan Cucu Yan di atas meja batu. Meridian Cucu Yan saat ini semuanya terputus, jadi dia bahkan tidak bisa berjuang sama sekali. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Zuan. Dia telah berkorban begitu banyak untuknya sehingga hati nuraninya tidak akan tenang jika dia mati sekarang. Hati Zuan kacau saat tentara Trakota mendorongnya dan Kiao Suiying ke platform melingkar. Dia memikirkan apa yang dikatakan Jenderal Lapis Baja Hitam tentang mereka yang memecahkan segel penekan jiwa, yang terdengar seperti semacam formasi penyegelan. Namun, mereka tidak melakukan apapun setelah memasuki tempat ini selain memanen Evanes Chan Lotus. Tunggu sebentar. Dia segera berbalik ke arah danau dan melihat bahwa daun teratai yang hijau telah kehilangan kilaunya dan mulai layu, dan kabut yang menyelimuti permukaan air juga telah lenyap. Mungkinkah daun teratai menjadi formasi, dan Evanes Chan Lotus adalah inti formasi? Persetan. Zuan mengutuk dengan marah dalam pikirannya. Jika itu adalah formasi penting, mengapa Anda tidak melindunginya dengan baik? Anda seharusnya tidak mengizinkan saya untuk mendekat dengan begitu mudah. Tapi kemudian, dia melihat pasukan besar tentara terakota di samping dan benar-benar diam. Ah! Tentara terakota itu jelas ada di sini untuk melindungi formasi. Dengan kehebatan mereka, bahkan Cu Zongtian tidak akan bisa mendekati Evanes Chan Lotus. Namun, siapa sangka bahwa Zuan akan memiliki alat yang dapat menekan semua undet ini? Aku ingin tahu apa yang tersegel di dasar danau yang bahkan jenderal zombie yang kuat ini sangat takut padanya. Mungkinkah wanita itu bernama Millie? Memikirkan kembali, tidak mungkin suara feminin akan memikatnya ke sini tanpa alasan apapun. Kemungkinan besar, inilah yang dia tuju. Tapi sekali lagi, mengingat betapa merdu suara wanita itu, sulit membayangkannya sebagai semacam makhluk aneh yang menakutkan. Apa yang kamu pikirkan? Suara kiaosueying tiba-tiba terdengar pada saat ini. Zuan berbalik dan melihat kiaosueying menatapnya dengan mata besar. Ah, kamu belum mati. Petik 2 Petik 2 Kiaosueying. Mengapa orang ini begitu penuh kebencian? Saya benar-benar merasa ingin memukulnya setiap kali dia membuka mulutnya. Tapi yang mengejutkan, dia tidak marah pada zuan kali ini. Mengapa Anda memberikan Evaneschen Lotus kepada nona muda? tanya kiaosueying. Dia istriku. Apakah Anda mengharapkan saya untuk menonton saat dia meninggal di depan mata saya? Zuan mendengus sebagai jawaban. Untuk itu, kiaosueying menjawab dengan tenang. Orang lain mungkin tidak tahu lebih baik, tapi saya tahu bagaimana hubungan kalian berdua. Kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pasangan yang pantas. Petik 2 Maukah kamu menghentikannya? Zuan meludah dengan sengit. Aku sudah menyesalinya, tapi kamu harus terus mengomelinya. Ya, apakah Anda di sini untuk menggosokkannya pada saya? Petik 2 Senyuman tipis akhirnya muncul di bibir kiaosueying. Kedengarannya lebih seperti dirimu. Dia sebelumnya berpikir bahwa sikap kasar Zuan itu penuh kebencian, tapi dalam keadaan yang berubah, dia merasa bahwa Zuan terlihat asli. Tidak ada lapisan kemunafikan yang menjijikkan di sekitarnya. Sikun muncul di benaknya, dan wajahnya menjadi gelap sekali lagi. Saat itu, mereka berdua sudah sampai di platform melingkar. Madu. Nona muda. Setelah melihat cucuyan di atas meja batu, mereka berdua memanggil dengan cemas. Aku. Aku baik-baik saja, jawab cucuyan dengan lemah, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan segera datang. Zuan akhirnya mendapat kesempatan untuk menilai tempat ini dengan hati-hati, dan dia mencatat bahwa daerah itu terlihat sangat mirip dengan altar penghormatan yang dia lihat di televisi pada kehidupan sebelumnya. Altar itu berbentuk lingkaran, diisi dengan segala macam rune esoterik. Di tengahnya ada meja batu tempat cucuyan berbaring. Di sekelilingnya ada berbagai macam toples dan tong yang sepertinya diisi dengan segala macam kengerian. Di sekeliling altar, ada sembilan pilar besar yang diukir dengan naga melingkar yang sering terlihat dalam legenda timur. Bahkan sisik naga itu tampak sangat hidup. Zuan dan Kiaosueying diikat ke dua pilar. Jenderal lapis baja hitam berjalan dengan pedang di tangannya dan berkata, mari kita mulai dengan darahmu untuk menghangatkan altar. Jadi, siapa yang akan pergi lebih dulu kali ini? Petik 2 Bab 167 Saya Kin Si Huang Begitu Zuan mendengar kata-kata itu, dia menunjuk ke Kiaosueying dan berseru, dia. Biarkan dia pergi dulu. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Kiaosueying Wow, saya benar-benar harus berterima kasih atas kemurahan hati Anda, ya. Kiaosueying menatap tajam Zuan. Kamu bahkan bukan wanitaku, jadi mengapa aku harus melindungimu? Belum lagi, kami adalah musuh sekarang. Pernahkah Anda mendengar pepatah, tendang mereka saat mereka jatuh? Zuan sama sekali tidak malu. Kiaosueying menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Ha, kamu tidak punya alasan untuk melindungiku. Zuan sedikit terperangah dengan betapa mudahnya Kiaosueying ikut dengannya. Apakah saya mendengar sesuatu? Anda benar-benar setuju dengan saya? Petik 2 Kiaosueying memutar matanya dan berkata, Ada apa denganmu? Mengapa Anda terlihat sangat ngeri ketika saya setuju dengan apa yang Anda katakan? Apakah Anda benar-benar menikmati saya menyanggah Anda? Menjijikkan. Di atas meja batu, cucu yang tertawa terbahak-bahak. Keduanya selalu cekcok satu sama lain setiap kali bertemu. Benar-benar terasa seperti hubungan cinta benci. General Lapis Bajah Hitam melirik Zuan sebelum berkata, Setidaknya kamu jauh lebih jujur daripada pria itu sebelumnya, sejati. Tunggu sebentar, kenapa aku jadi? Pernahkah Anda melihat betapa berbakti kepada istri saya? Zuan langsung marah. Oh, tunggu sebentar. Apakah itu berarti Sikun meninggalkannya? Apakah dia mencoba menggunakan dia sebagai perisai untuk mengulur waktu untuk melarikan diri sendiri? Petik 2. Kiao Sui Ying tercengang. Bagaimana kamu tahu? Apakah Anda telah memata-matai kami? Petik 2. Saya tidak memiliki minat seperti itu. Zuan mengangkat bahu. Apakah saya perlu menonton untuk melihatnya untuk mengetahui? Itu adalah adegan yang sangat kelise dalam serial drama sehingga hampir tidak menarik minat saya lagi. Petik 2. Apa itu? Serial drama. Baik Kiao Sui Ying maupun Cucu Yan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah kamu akhirnya harus melihat pria seperti apa Sikun itu. Dia seseorang yang menghargai hidupnya sendiri di atas orang lain. Mengesampingkan seorang pelayan seperti mu, kurasa dia tidak akan ragu untuk meninggalkan ayahnya sendiri di saat-saat bahaya. Kata Zuan, itulah mengapa saya mengatakan bahwa wanita seperti Anda itu dangkal. Anda berpikir bahwa pria tampan pasti memiliki hati yang cantik juga. Silahkan, pria yang terlihat bagus pasti merinding. Petik 2. Sepersekian detik kemudian, dia dengan cepat menambahkan, batuk-batuk, saya pengecualian, tentu saja. Seseorang yang tampan dan lembut dan baik seperti saya adalah satu-satunya di dunia. Petik 2. Hentikan, aku akan muntah. Kiao Sui Ying memutar matanya. Sudah cukup buruk aku akan mati di sini, jadi bisakah kau setidaknya berhenti menyiksaku? Hei, apakah kau akan terus bersikap kasar? Zuan tidak senang. Jenderal lapis baja hitam akhirnya menyela dengan harum dingin. Berapa lama kalian akan bertarung? Jangan khawatir, saya akan mengambil kedua nyawa Anda sekaligus sehingga Anda dapat terus bertengkar dalam perjalanan ke neraka. Petik 2. Itu mengangkat tangannya, dan dua pedang muncul di depan kepala mereka seperti guilotin. Sepertinya mereka akan jatuh pada detik berikutnya dan memenggal mereka berdua. Ah Su, cucu yang berteriak kaget, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tetap tidak akan cocok untuk jenderal lapis baja hitam ini. Kiao Su Weying menutup matanya. Sejak dia diperlakukan seperti perisai oleh Sikun, hatinya sudah mati. Pada titik ini, kematian terasa hampir seperti kelegaan baginya. Saat itulah Zuan tiba-tiba angkat bicara, Saudara Zhang Han, ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Kata-kata tiba-tiba itu membuat cucu yang tercengang. Bahkan Kiao Su Weying juga membuka matanya dengan intrik. Dengan siapa dia berbicara. Kedua wanita itu melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang lain di sekitar. Zhang Han, jenderal lapis baja bergidik saat mendengar nama itu. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia menjawab dengan sedih, sudah lama sekali sejak seseorang memanggilku seperti itu. Saya hampir lupa nama saya sendiri. Petik 2. Rahang bawah Kiao Su Weying hampir jatuh ke tanah. Jenderal zombie punya nama, dan Zuan benar-benar mengetahuinya. Apa dunia yang akan datang? Cucu yang juga tertegun. Zuan benar-benar memberinya banyak kejutan selama beberapa hari terakhir. Semakin banyak rahasia yang mengemuka darinya, memicu rasa ingin tahunya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal Zuan yang sebenarnya selama ini. Bagaimana kamu tahu namaku? Zhang Han menoleh ke Zuan dengan keraguan di matanya. Zuan tersenyum dan berkata, jika saya mengatakan bahwa kita adalah teman di kehidupan sebelumnya, apakah anda akan mempercayai saya? Dia sudah menggunakan kahliannya, berteman dengan orang kaya. 100 ribu tael perak lagi akan sia-sia. Sial. Dia telah belajar dari kegagalan sebelumnya dengan Sikun. Dia tahu bahwa meskipun dia berteman dengan target, dia tetap tidak bisa mengubah alur pemikiran target. Karena itu, dia memilih untuk melanjutkan masalah ini dengan hati-hati, tidak berani terlalu langsung. Teman, Zhang Han tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Aku, Zhang Han, tidak punya teman. Aku tidak punya sebelumnya, dan aku tidak akan pernah punya. Petik 2. Terlepas dari kata-kata itu, Zuan memperhatikan bahwa dua pedang di langit secara tidak sadar bergerak ke samping sedikit. Dia mendesah pelan dan berkata, kamu tahu, kami punya kata untuk orang-orang seperti kamu, Sundere. Anda yakin tidak ingin punya teman? Pasti sangat kesepian bagimu untuk menjaga makam tak bernyawa ini sendirian selama bertahun-tahun. Petik 2. Zhang Han terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas dalam-dalam. Kesepian. Waktu sudah tidak berarti apa-apa bagiku, jadi apa arti kesepian? Petik 2. Baik Yao Suying dan cucu Yan saling memandang dengan bingung. Pemandangan di depan mereka terlalu tidak bisa dimengerti. Di kedalaman istana bawah tanah yang suram ini, Zuan sebenarnya sedang berdebat filosofis dengan zombie. Namun, Zhang Han segera tersadar dari linglung. Dia menatap Zuan dengan api biru menyala di matanya saat dia bertanya, siapa kamu ini? Bagaimana Anda tahu nama saya? Petik 2. Seorang wanita bernama Mili memberitahuku. Jawab Zuan. Dia memastikan untuk menilai kerangka jenderal lapis baja hitam dengan hati-hati saat dia mengucapkan kata-kata itu, berharap mendapatkan beberapa informasi dari reaksi yang terakhir. Hem gelombang, pernyataan yang mengejutkan dan feminin terdengar dari kedalaman gua bawah tanah. Namun, itu sangat lembut sehingga orang lain tidak bisa mendengarnya sama sekali. Yang mulia, tidak, itu tidak mungkin. Zhang Han menggelengkan kepalanya dengan keras dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah dia baru saja mempelajari sesuatu yang sangat menakutkan. Yang mulia, mata Zuan berbinar saat dia mengingat sepotong sejarah di kehidupan sebelumnya. Pada periode musim semi dan musim gugur, berperang negara, negara kin awalnya berhubungan baik dengan negara jin. Ini mendukung dukewen dari jin yang melarikan diri ke atas tahta, mengantarkan masa-masa makmur bagi negara jin, yang dengan cepat pindah untuk menaklukkan negara bagian di sekitarnya. Sayangnya, negara kin menyimpan ambisi besar, itu dimaksudkan untuk menaklukkan dataran tengah, dan negara jin secara harfiah dan kiasan menghalangi jalannya. Negara jin juga tidak tahan dengan gagasan negara kin yang memperluas pengaruhnya ke dataran tengah, jadi konflik pecah antara kedua negara. Ini akhirnya menyebabkan pertempuran Xiao, di mana negara jin memasang perangkap untuk negara kin di sepanjang jalan dan mengalahkan pasukan yang terakhir. Hal itu menyebabkan putusnya hubungan secara total. Setelah menjadi musuh dengan negara jin, negara kin segera mengusulkan pernikahan politik dengan negara cu untuk membentuk aliansi. Kebetulan negara jin adalah musuh bersama di antara mereka berdua, jadi tidak perlu banyak bagi mereka untuk berkumpul di ranjang yang sama. Dalam seratus tahun ke depan, negara kin dan negara cu mempertahankan ikatan mereka dengan perkawinan silang. Ratu dari negara kin seringkali menjadi putri dari negara cu dan laki-laki dari keluarga kerajaan cu menggunakan nama keluarga si Yong, sementara wanitanya menggunakan nama keluarga Mi. Mi, adalah nama belakang yang benar-benar langka, jadi mudah untuk menghubungkannya dengan negara cu. Namun, putri negara cu yang telah menikah dengan keluarga kerajaan kin hanya bisa menjadi ratu. Secara teoritis, hanya ada dua dari mereka yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai permaisuri. Satu Namun, berdasarkan apa yang dia ketahui, baik Kin Si Huang maupun Kin Ersi tidak memiliki catatan sejarah tentang permaisuri mereka. Bagaimana Anda tahu nama yang mulia? Seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang tahu siapa dia. Kamu siapa? Jenderal lapis baja hitam itu bergegas ke Zuan seperti yang diminta dengan nada marah. Kehadiran kuat pihak lain membuat Zuan sulit bernapas. Dia menelan ludah dengan ketakutan saat jantungnya bergetar karena ragu-ragu. Haruskah saya mempertaruhkannya? Dia sadar bahwa bahkan jika Jenderal lapis baja hitam memandangnya sebagai temannya, tidak mungkin itu akan membiarkan cucu yang pergi. Karena itu masalahnya, dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Menjadi besar atau pulanglah. Jika aku benar, semuanya akan baik-baik saja. Jika saya salah, iya, kematian adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Hahaha, Anda bertanya siapa saya? Zuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kiao Suoying berbalik untuk menatapnya dengan tatapan bingung. Apakah orang ini takut konyol? Akulah yang telah bangkit di atas tiga penguasa dan lima kaisar, dua, untuk menjadi kaisar berdaulat pertama di dunia. Saya Kinsi Huang, Ying Zheng 3. Zuan memasang ora bangsawan saat dia berbicara. Bagaimana mungkin aku tidak tahu nama permaisuri sendiri? Di ruang tersembunyi di kedalaman istana bawah tanah, di dalam peti mati kristal besar, terbaring seorang wanita cantik yang mengenakan perhiasan yang hanya dikenakan oleh permaisuri. Dia membuka matanya dan meludah, itu. Beraninya dia memanfaatkan saya. Petik 2. Di altar, Zhang Han sangat terkejut. Dia terhuyung beberapa langkah mundur karena terkejut sebelum bergumam lemah, Ye yang mulia. Kiao Suoying bingung, sama sekali tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Kaisar apa yang berdaulat dan Kinsi Huang? Mengapa saya belum pernah mendengar semua itu sebelumnya? Beruntung kita satu-satunya di sini, atau jika ada kabar tersebar bahwa dia menyatakan dirinya sebagai Kaisar, seluruh klan Chu akan dieksekusi bersamanya. Hanya Cucu Yan yang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia ingat pernah mendengar nama-nama itu dari catatan sejarah di Akademi, tetapi hanya ada sedikit detail yang disebutkan di sana. Dunia ini sangat kekurangan dalam penelitian teks sejarah. Zhang Han, kenapa kamu tidak berlutut meski berada di hadapanku? Zuan meraung dengan anggun, tapi jantungnya berdegup kencang karena tidak nyaman. Apakah saya menjadi terlalu besar kali ini? Pengawas pendapatan istana, Zhang Han, memberi hormat kepada yang mulia. Hidup yang mulia. Petik 2. Jenderal lapis baja hitam itu ingat bagaimana menurutnya yang terakhir merasa dekat dengannya sebelumnya. Dengan semua bukti tidak langsung ini, ia dengan cepat berlutut ke lantai dan bersujud ke Zuan. Kedua wanita itu sangat terkejut sampai bola mata mereka hampir keluar. Sulit dipercaya bagi mereka bagaimana seorang ahli yang kuat seperti Jenderal lapis baja hitam benar-benar bersujud kepada Zuan. Mereka tidak akan pernah membayangkan ini menjadi mungkin. Cucu Yan berpikir keras. Jenderal lapis baja hitam telah mengidentifikasi dirinya sebagai Chamberlain of Palace Revenue, yang merupakan salah satu dari sembilan menteri. Dia bertugas mengumpulkan pajak tanah dan mengelola lemari besi keluarga Kekaisaran. Dia juga bertanggung jawab untuk memelihara taman Kekaisaran, kamar Kekaisaran, dan semua hal yang berhubungan dengan bangunan. Itu akan menjelaskan mengapa Jenderal lapis baja hitam itu begitu kuat. Ternyata itu adalah pembudidaya peringkat ke-9. Ini juga menjelaskan mengapa tempat ini menyerupai makam keluarga Kekaisaran. Tapi apa yang terjadi dengan Ahsu? Apakah dia benar-benar Ying Zheng yang dia klaim? Berapa lama Anda akan terus menahan saya sebagai sandera? Kata Zuan dengan dingin. Saya tidak berani. Zhang Han dengan cepat melepaskan ikatan di sekitar Zuan karena bertanya-tanya mengapa Kaisar menjadi begitu lemah. Setelah menebak pikirannya, Zuan menambahkan, aku baru saja mendapatkan kembali ingatanku. Saya belum mendapatkan kembali kekuatan saya. Anda mungkin bangkit. Petik 2. Zhang Han menganggup menyadari, puas dengan penjelasannya. Terima kasih, Yang Mulia. Sepertinya Sufu telah berhasil menemukan seni umur panjang untuk Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Petik 2. Zuan tercengang. Wow, ini benar-benar aneh. Ini persis seperti yang saya dengar tentang dinasti Qin di kehidupan saya sebelumnya. Tetapi apakah dinasti Qin di kehidupan saya sebelumnya memiliki pembudidaya yang hebat juga? Pasti ada yang salah di sini. Namun, karena dia sudah memulai aksinya, tidak ada pilihan selain melihatnya sampai akhir. Jadi, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, apa gunanya? Dinasti Qin besar saya telah jatuh. Petik 2. Zhang Han dengan cepat berlutut di tanah dengan ketakutan dan berteriak, saya pantas mati karena ketidakmampuan saya. Bab 168, Tentara Mayat Hidup Zuan terkejut, tidak menyangka kata-katanya akan menakut-nakuti pihak lain. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, apa kejahatanmu? Wajah Zhang Han bergetar di tengah kabut hitam, seolah air mata mengalir di wajahnya. Meskipun aku bisa bertahan sebentar, pasukan elit kekaisaran masih musnah di bawah kepemimpinannya. Akulah yang menghancurkan harapan terakhir kekaisaran, mengakibatkannya dihancurkan oleh sisa-sisa enam negara timur. 1. Petik 2 Sejarah itu memang tak berbeda dengan yang diingat Zuan. Khawatir dia akan membuat marah Zhang Han, dia memilih untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang dan meratap, begitulah hidup. Ada sedikit yang bisa dilakukan seseorang sebelum kehendak surga. Petik 2 Zhang Han tercengang. Dia ingat kaisar yang dia ingat adalah sosok yang berkemauan keras dan keras, jadi sikap lembut pihak lain membuatnya lengah. Zuan berpaling untuk menatap danau dan bertanya, apa yang tersegel di sana sehingga membuatmu begitu ketakutan? Inilah yang sangat dia takuti. Dia tidak terlalu khawatir tentang menyerahkan dirinya dengan pertanyaan itu karena Zhang Han sebagian besar aktif di era Kin Ersi, jadi wajar jika Kin Si Huang tidak mengetahui urusannya. Itu adalah roh mati dari ratusan ribu pemberontak dari enam negara. Kami telah menggunakan segel penekan jiwa untuk menyegelnya di danau sejauh ini, tapi saya tidak berharap yang mulia. Kalau begitu kita harus memastikan untuk menyegelnya dengan baik. Tentara enam negara menyimpan dendam besar terhadap Kin Agung kita. Ini akan membuat Permaisuri khawatir jika mereka bergegas keluar. Kata-kata itu membuat api biru di rongga mata Zhang Han berkedip sedikit, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Bawahan saya, apakah tidak ada cara lain untuk menekan roh-roh mati ini? Zuan menunjuk ke arah cucu Yan. Dia adalah teman yang saya buat di generasi ini. Simpan dia. Petik 2 Yang Mulia, roh-roh mati ini telah disegel menggunakan Evan S. Chen Lotus sebagai inti formasi selama ribuan tahun terakhir. Sekarang inti formasi telah menghilang, keruntuhan formasi penekanan jiwa sudah dekat. Kita harus menggunakan dagingnya untuk menenangkan roh-roh mati yang mengamuk sebelum dia sepenuhnya mengasimilasi khasiat obat dari Evan S. Chen Lotus sehingga kita memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan cara lain untuk memperkuat segel. Kekaisaran harus mendapat prioritas. Yang Mulia, mohon pikirkan kembali keputusan Anda. Petik 2 Zuan frustrasi mendengar Zhang Han bersikeras menggunakan darah cucu Yan sebagai penghargaan. Bagaimanapun, dia bukanlah Qin Shi Huang dan ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika pihak lain bersikeras untuk tidak mendengarkannya. Namun, kami bisa membebaskan wanita ini dan menyuruhnya melayani Yang Mulia. Zhang Han menarik Kiao Sui Ying dengan genggaman dan mendorongnya ke depan Zuan. Kiao Sui Ying berjuang keras, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Zhang Han? Melihat wanita marah yang berlutut di depannya, Zuan sedikit geli. Mengapa kamu tidak mencoba memanggil kutuan? Ui, Kiao Sui Ying meludahi Zuan, tapi air liurnya diblokir oleh Zhang Han. Berani-beraninya Anda menyinggung Yang Mulia. Mati, Zhang Han meraung dingin saat aura hitamnya meningkat. Lupakan, aku akan mengampuni nyawanya. Dia masih seperti temanku. Zuan buru-buru menghentikannya. Teman, ada sedikit nada menghina dalam suara Zhang Han. Jantung Zuan berdegup kencang. Dia bisa merasakan bahwa nada suara yang terakhir tidak sehormat sebelumnya. Mungkinkah dia membujukku? Apa-apaan? Apakah zombie seharusnya begitu cerdas? Tiba-tiba, bui tiba-tiba terdengar dari danau. Permukaan air menggelegak kencang, mengancam akan menembus kabut hitam di permukaan. Ada banyak sosok biru yang tampak berjuang keluar dari danau. Sosok biru ini mengenakan baju besi dan memegang pedang tajam. Mereka tampak seperti tentara elit. Zhang Han khawatir. Tunggangan hitamnya diam-diam terwujud di sisinya, dan dia dengan cepat melompat ke atasnya dan bergegas menuju danau. Di saat yang sama, tentara terakota juga mengangkat senjatanya dan menyerbu ke arah danau. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari seratus tentara biru tembus cahaya bergegas keluar dari danau. Berbeda dengan tentara zombie, mereka tidak memiliki tubuh jasmani. Mereka lebih terlihat seperti jiwa. Ketika mereka melihat Zhang Han, mereka mulai melolong marah pada mereka. Meskipun sulit untuk membedakan suara mereka, nada suara mereka lebih dari cukup untuk mengungkapkan kebencian mendalam yang mereka tanggung terhadapnya. Mereka dengan cepat membentuk formasi sebelum menyerang Zhang Han. Apakah saya melihat sesuatu? Zhu Han menggosok matanya dengan bingung. Dia merasa bahwa formasi yang diambil kedua pasukan tampak sangat mirip. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk pikirannya mengembara. Dia dengan cepat bergegas menuju meja batu di tengah altar, berniat menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Cucu Yan dan membawanya pergi. Kiao Sui Ying menggigit bibirnya saat dia berlari bersama dengannya juga, jelas berharap untuk menyelamatkan Cucu Yan juga. Kamu menyelamatkanku sebelumnya, dan aku membalas Budi sekarang. Anda bisa menyebutnya sama, kata Zhu Han. Terima kasih, jawab Kiao Sui Ying dengan lembut. Tapi segera setelah itu, dia mendengus, tapi aku menyelamatkanmu dua kali sebelumnya. Jika kita benar-benar menghitungnya dengan hati-hati, kamu masih berhutang sekali padaku. Petik 2. Petik 2. Zhu Han. Wanita ini pasti tidak menyerah. Tidak ingin bertengkar dengannya sekarang, dia mengalihkan perhatiannya untuk melepaskan ikatan tali hitam yang mengikat Cucu Yan ke meja batu. Yang membuatnya heran, meskipun tali hitam itu tidak tampak nyata, itu lebih tangguh daripada bahan lain yang dia dapatkan. Dia bahkan mencoba menggunakan poison osprick di atasnya, tetapi tidak berhasil. Menyingkir, Kiao Suying membentuk segel tangan, dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di sekitar tubuhnya. Dengan ketajaman seperti belati, mereka melesat menuju tali hitam. Sayangnya, segera setelah daun hijau yang renyah bersentuhan dengan tali hitam, mereka dengan cepat mulai layu. Kiao Suying mencobanya beberapa kali lagi, tetapi tali hitam itu tidak mau bergerak. Sebagai gantinya, dia hanya menghabiskan Ki yang baru saja dia dapatkan setengahnya. Tali ini terbuat dari aura kematian General Zombie. Ada terlalu besar perbedaan antara peringkat kultifasi Anda, jadi Anda tidak akan bisa memutuskannya, kata Cucu Yan. Kamu harus cepat pergi, tidak perlu repot denganku. Petik 2 Namun, Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu adalah istriku, jadi bagaimana aku bisa meninggalkanmu. Selain itu, aku bahkan memberimu Evanes Chen Lotus. Jika saya tidak menyelamatkan Anda di sini, saya akan membuat kerugian besar. Petik 2 Cucu Yan tidak bisa berkata-kata. Dia masih cukup tersentuh beberapa saat yang lalu, tetapi di saat berikutnya, Zuan kembali menjadi Zuan. Bukankah orang itu berlutut padamu sebelumnya? Cepat dan perintahkan dia untuk membebaskan nona muda. Seru Kiao Sui Ying. Zuan memutar matanya, Apakah kamu buta? Apakah kau tidak melihatku memerintahkan dia untuk membebaskannya lebih awal? Petik 2 Kiao Sui Ying menoleh untuk melihat ke danau, tempat Zhang Han bertarung melawan roh prajurit biru dan menggigit bibirnya dengan cemas. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Pada saat dia selesai berurusan dengan roh-roh mati itu, dia pasti akan kembali untuk mengaktifkan penghormatan darah. Petik 2 Zuan juga disingkirkan. Perbedaan kekuatan absolut membuatnya memiliki sedikit ruang untuk bermanuver dalam situasi ini. Saya akan mengambil sikap yang lebih kuat nanti. Mudah-mudahan, dia akan terintimidasi dan mundur. Mengingat situasinya, dia hanya bisa mencoba menarik sesuatu dengan identitasnya sebagai Qin Shi Huang. Huff, kekanak-kanakan, suara feminin tiba-tiba terdengar di benaknya. Kamu akhirnya kembali. Zuan mengertakan gigi karena marah. Pada akhirnya, semua masalah ini berasal dari wanita ini. Dengan siapa Anda berbicara? Kiao Sui Ying dan cucu Yan bertanya dengan bingung. Zuan tercengang mendengar kata-kata itu. Tidak bisakah mereka berdua mendengar suara wanita ini? Apa menurutmu Zhang Han benar-benar percaya bahwa kamu adalah Ying Zheng? Setelah dia selesai menangani roh-roh mati itu, wanita itu tidak hanya akan mati, Anda juga tidak akan mendapatkan yang lebih baik. Kata suara feminin itu dengan dingin. Bab 169, Rahasia Kuno Omong kosong, jika dia tidak mempercayaiku, kenapa dia harus berlutut padaku? Zuan tiba-tiba membentaknya. Tunggu sebentar, aku hampir dituntun oleh hidung. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku kaisar pertama yang berdaulat, Ying Zheng. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Suara feminin. Kamu masih akan melanjutkan tindakan itu. Ejek suara feminin itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu. Zuan baru saja akan menjawab ketika dia tiba-tiba teringat perannya dan dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Kamu adalah istriku, permaisuri dinasti kin. Petik 2. Petik 2. Suara feminin. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu tahu lebih baik daripada berbicara omong kosong di hadapanku? Zuan menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Apa yang bisa kukatakan? Aku baru saja mendapatkan kembali ingatanku. Ada banyak hal yang masih belum saya ingat. Petik 2. Diam. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali suami saya sendiri? Jangan repot-repot mencoba menggunakan omong kosong yang kau menipu Zhang Han denganku. Ejek suara feminin itu. Selain itu, kamu bahkan tidak membodohi Zhang Han sama sekali. Maksud kamu apa? Zuan ingat pihak lain mengatakan sesuatu yang mirip dengan itu sebelumnya. Apakah Zhang Han benar-benar memahami saya? Anda membuat tiga kesalahan sebelum Zhang Han sebelumnya, kata suara feminin. Pertama, Ying Zheng adalah seorang tiran kejam yang tidak mengenal belas kasihan. Jika dia benar-benar hidup kembali dan mengetahui bahwa Zhang Han telah mengirim pasukan utama kin besar ke kuburannya, tidak mungkin dia akan mengampuni pria itu dengan mudah. Petik 2. Saya masih lemah karena baru saja mendapatkan kembali ingatan saya. Seharusnya tidak ada yang salah dengan saya mencoba menenangkannya untuk saat ini. Zhu Han merasa bahwa dia semakin tenggelam dalam aksinya. Tidak ada salahnya mencoba menenangkannya, tapi kata-katamu terlalu kekanak-kanakan. Anda mengatakan sebelumnya bahwa begitulah hidup. Ada sedikit yang bisa dilakukan seseorang sebelum kehendak surga, tapi itu bukan kepribadian Ying Zheng. Ying Zheng percaya bahwa pahala yang dia miliki melebihi dari tiga penguasa dan lima kaisar, dan dia melihat dirinya sebagai eksistensi yang setara dengan matahari dan bulan. Bagaimana mungkin dia bisa sujud pada kehidupan atau surga? Ejek suara feminin itu. Zhu Han terdiam. Dia adalah seorang prajurit keyboard. Dia mungkin bisa mendominasi komunitas online, tetapi berpura-pura menjadi kaisar pertama yang berdaulat tanpa latihan sebelumnya jelas di luar kemampuannya. Kesalahan kedua yang Anda buat adalah mengklaim bahwa gadis kuncir kuda adalah teman Anda, kata suara feminin itu. Apa masalahnya dengan itu? Tanya Zhu Han dengan bingung. Ying Zheng adalah orang yang sombong. Dia tidak akan membiarkan siapapun berada di posisi yang sama dengannya, apalagi punya teman. Anda bisa menyebut wanita itu sebagai bawahan, pelayan, atau bahkan mainan, dan Zhang Han akan menyelamatkannya. Tapi, kamu memilih untuk memanggilnya sebagai temanmu, jelas suara feminin itu. Zhu Han mengangguk menyadari, itu akan menjelaskan mengapa nada suara Zhang Han berubah setelah itu. Namun, tidak mau menyerah begitu saja, dia mencoba membantah. Huff. Saya sudah menjadi manusia baru setelah menjalani hidup baru. Apa yang salah dengan saya memiliki kepribadian baru? Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa saya palsu dari semua itu? Petik 2. Bagaimana kepribadian seseorang bisa berubah sebanyak itu? Lagipula, kamu masih memiliki kesalahan yang lebih fatal selain dari keduanya, ucap suara feminin itu. Apa itu? Jantung Zhu Han berdegup kencang. Kamu menyebutkan bahwa kamu khawatir roh-roh mati itu akan membuatku khawatir jika mereka berhasil keluar dari danau. Suara feminin dipenuhi dengan ejekan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Zhu Han bingung. Alih-alih menjawab pertanyaan secara langsung, suara feminin itu bertanya, Apakah kamu tahu siapa roh undet itu? Bukankah mereka adalah jiwa-jiwa revolusioner dari enam negara timur? Tanya Zhu Han. Hahaha, jika Anda ingin bertindak sebagai Ying Zheng, Anda tidak harus mempercayai kata-kata orang lain dengan mudah. Suara feminin itu tertawa dingin. Roh-roh mati itu bukanlah revolusioner dari enam negara timur tetapi 200 ribu tentara yang membentuk pasukan inti dinasti Qin. Apa? Zhu Han kaget. Saat itu, Zhang Han, sebagai pengawas istana, bertugas mengawasi para tahanan di Gunung Li untuk pembangunan Mausolem Kekaisaran. Dunia berantakan saat itu, dan dinasti Qin terancam. Dia memimpin tawanan Gunung Li untuk mengalahkan tentara revolusioner yang menyerang. Mengingat kontribusinya, istana Kekaisaran mulai memberinya lebih banyak tentara, akhirnya mempercayakan tentara inti kepadanya. Zhang Han memang cukup mampu. Dengan keahliannya, dia menekan musuh dan hampir memadamkan revolusi. Namun, sosok yang tangguh muncul kemudian. Dalam pertempuran Julu, dia dan Wang Li dikalahkan oleh Raja Hegemon dari Cubarat, Xiang Yu I, dan dia menderita kekalahan lagi dalam pertempuran Zhang Wu juga. Selain itu, dia juga memiliki hubungan yang buruk dengan Zhao Gao II. Karena takut akan terbunuh, dia memilih untuk berpihak pada Xiang Yu, jadi dia memimpin 200 ribu tentara elit dinasti Qin kalah dalam pertempuran melawan Xiang Yu. Yang disegel di bawah danau adalah arwah mati dari 200 ribu tentara elit dinasti Qin. Zhu An terkejut. Tidak heran mengapa roh-roh mati itu dipenuhi dengan kebencian terhadap Zhang Han. Ternyata mereka dihianati olehnya. Jadi, mereka tidak akan membuatmu khawatir karena mereka adalah tentara Qin. Zhu An menganalisis kesalahannya. Tidak, itu karena Ying Zheng tidak akan khawatir tentang itu, jawab suara feminin itu. Petik 2 tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanda-tanya petik 2. Zhu An bingung. Apa yang salah dengan Anda dan orang-orang yang berada di tebing? Tidak bisakah Anda menyelesaikan kalimat Anda dengan benar sekaligus? Tidakkah kamu tahu betapa melelahkannya aku untuk terus memberi isyarat agar kamu melanjutkan? Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Zhang Han sebelum dia memimpin tentara untuk menindas kaum revolusioner? Apakah kau tidak menyebutkan sebelumnya bahwa dia adalah pengawas istana yang bertanggung jawab membangun makam kekaisaran atau semacamnya? Jawab Zhu An. Lebih tepatnya, dia tidak membangun makam kekaisaran tapi makam permaisuri, jawab suara feminin. Makam permaisuri, Zhu An tercengang. Apakah ada hal seperti itu? Saya tidak ingat ada hal seperti itu dalam catatan sejarah. Sebenarnya, tidak ada sama sekali tentang permaisuri Qin Shi Huang. Petik 2 Itu karena Ying Zheng menghancurkan semua catatan saya, seperti bagaimana dia membakar semua buku konfusianisme, jawab suara feminin itu. Karena Anda memiliki pemahaman tentang potongan sejarah ini, Anda harus bisa menebak asal saya dari nama keluarga saya. Kamu adalah putri dari negeri Chu. Tanya Zhu An. Memang, saya dari negeri Chu. Karena posisiku sebagai permaisuri, ada banyak bangsawan dari Chu yang memiliki kedudukan tinggi di negara Qin juga. Pada awalnya, kepentingan kami selaras dengan Ying Zheng, jadi kami membantunya memerintah negara dan bahkan menekan semua pemberontakan yang terjadi. Sayangnya, Qin sangat ambisius dan ingin menguasai dunia. Chu juga menghalangi jalannya, yang mengakibatkan konflik yang tidak dapat didamaikan di antara kami. Paman saya adalah Tuan Changping, Xiong Qi, dan dia bahkan menjadi Perdana Menteri Negara Qin. Namun, sebagai warga negara Chu kita, hatinya masih terletak pada negara kita. Jadi, ketika Qin pertama kali mengangkat senjata untuk menyerang Chu, Paman saya mengumpulkan tentaranya dan memberontak, mengakibatkan kekalahan terburuk yang dideritakin sejak ia memulai penaklukannya yang ambisius. Ying Zheng sangat marah pada kami. Dia mempercayakan 600 ribu tentara kepada Wang Jian III dan menugaskannya untuk melenyapkan Chu sambil membersihkan semua pengaruh Chu di Qin. Sebagai putri negeri Chu, secara alami aku adalah salah satu yang pertama terkena pukulan keras. Saya segera dicopot dari posisi saya, dan semua bangsawan dari Chu di Qin juga dibantai. Bahkan anakku, Fusu, karena memiliki garis keturunan Chu yang mengalir melalui nadinya, kehilangan haknya untuk suksesi dan diasingkan keperbatasan untuk membangun tembok besar. Petik 2. Zhu An tercengang. Fusu adalah putramu. Apakah ada yang salah tentang itu? Suara mili tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Tidak ada yang salah di sini. Jawab Zhu An malu-malu. Dia masih membayangkan dia menjadi seorang kakak perempuan yang cantik dan anggun, tetapi tiba-tiba, dia berubah menjadi seorang bibi yang sudah memiliki seorang anak. Itu mematahkan bayangan fantasinya. Dia akhirnya menyadari, sebenarnya ada banyak perselisihan seputar suksesi tahta setelah Qin Shi Huang di dunia sebelumnya. Banyak orang percaya bahwa Fusu, sebagai putra tertua, seharusnya mengenakan mahkota, hanya saja Huhai 4 plisi, dan Zhao Gao bersekongkol untuk mencuri tahta, membunuh Fusu melalui tipu muslihat mereka. Meski begitu, sejarawan masih tidak bisa mengerti mengapa Qin Shi Huang mengirim putra tertuanya, Fusu, menjauh dari pusat politik keperbatasan. Beberapa menyatakan bahwa dia bermaksud untuk melemahkan Fusu dan menyuruhnya membangun hubungan yang baik dengan klan Meng, 5, dan militer untuk mempersiapkan suksesi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanyalah tindakan pengasingan Fusu. Namun, ternyata, Fusu kehilangan haknya untuk suksesi karena garis keturunan ibunya. Ying Zheng selalu membenci wanita karena ibunya bersina dengan Lao Ai, dan kekalahan tragis yang dideritakin terhadap Cu semakin mengipasi kebenciannya pada aku. Tidak puas hanya dengan melepaskan saya dari posisi saya, dia memerintahkan Zhang Han untuk membangun Mausolem ini untuk menyegel saya agar saya tidak membalas dendam padanya di masa depan. Jadi, jika Anda benar-benar Ying Zheng, mengapa Anda peduli tentang tentara yang membuat saya khawatir? Ejek Mili. Zuan akhirnya mengerti di mana semuanya salah. Sialan, kenapa lingkaran bangsawan harus kacau balau? Tunggu sebentar, Bibi. Saya punya pertanyaan. Kamu memanggilku apa? Ada sedikit kemarahan di suara Mili. Zuan tidak bisa berkata-kata. Anda sudah punya anak, tapi tetap tidak ingin orang memanggil Anda Bibi. Apa yang harus saya panggil sebagai gantinya? Adik perempuan. Terlepas dari jawaban internalnya, dia adalah pria yang fleksibel dan dengan cepat mengubah nadanya. Kakak Permaisuri, berdasarkan sejarah yang saya tahu, Kin Si Huam dan Zhang Han seharusnya adalah manusia biasa. Mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan mistik seperti itu. Namun, Zhang Han berubah menjadi zombie yang tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan besar, dan kakak besar, Anda tampaknya telah hidup selama ribuan tahun sekarang, menjadi sesuatu yang tidak hidup atau mati. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada kalian semua. Mengapa Anda dibawa dari bumi ke dunia kultifasi ini, dan dari mana Anda mempelajari kemampuan ini? Petik 2. Nili bingung. Bumi, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kami selalu berada di dunia ini, dan kemampuan kami tentu saja adalah hal-hal yang perlahan kami pegang seiring waktu. Jika bukan karena kekuatan Zhang Han, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengurus istana pendapatan, salah satu dari sembilan menteri. Sebagai keadaan Zhang Han saat ini, itu karena dia mengembangkan teknik budidaya elemen gelap tertentu, menawarkan tubuh fisiknya sendiri untuk mencapai kehidupan yang kekal. Zhu Han bingung. Kamu selalu ada di dunia ini. Konfirmasi tersebut membuatnya sangat bingung. Sepertinya kebetulan besar bahwa dunia ini memiliki dinasti dan peristiwa yang sama dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah keberadaan kemampuan supernatural. Apakah ini seperti dunia paralel, hanya saja dicampur dengan elemen tambahan yang disebut kultifasi? Menyatukan apa yang dia ketahui sejauh ini, dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di dunia ini setelah dinasti King VI mengakibatkan jurang besar dalam peradaban. Hanya lama kemudian peradaban mulai muncul kembali. Peradaban baru tidak hanya memiliki manusia tetapi semua jenis makhluk hidup. Dalam pertempuran memperebutkan sumber daya, segala macam perang pecah. Akhirnya, Kaisar pertama dinasti Zhou Agung berhasil naik ke puncak dan mencapai kemenangan bagi umat manusia, membuat semua ras asing pergi ke perbatasan untuk menderita. Adapun semua dinasti sebelum jurang besar dalam peradaban, orang-orang di dunia ini secara kolektif menyebut mereka sebagai era kuno. Saat itulah suara mili tiba-tiba merusak pikirannya. Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan. Cepat buat keputusanmu. Setelah Zhang Han selesai membendung roh-roh mati yang melarikan diri, itu akan menjadi akhir dari dirimu dan kedua wanita itu. Petik 2 Bab 170 Keringat Dingin Zuan akhirnya tersadar. Keputusan apa? Bantu aku melepaskan segelku. Saya satu-satunya yang bisa menangani Zhang Han di sini. Ada sedikit nada keagungan dalam suara mili. Oh gelombang, Zuan akhirnya tersadar. Jadi, kamu membujukku untuk mencabut Evanescen Lotus untuk membuat gangguan dengan roh-roh mati itu sehingga kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, bukan? Apakah ada masalah di sini? Itu normal untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki seseorang? Jawab mili. Karena kamu sekuat itu, kenapa kamu tidak melepaskan segelmu sendiri untuk berurusan dengan Zhang Han? Mengapa Anda harus melakukannya dengan cara yang tidak menentu? Balas, Zuan. Bodoh. Segel ini dibuat oleh Ying Zheng menggunakan kekuatan dinastinya. Bagaimana itu bisa dipatahkan dengan mudah? Petik 2 Anda telah berhasil menjebak mili untuk plus 2-3-3 kemarahan. Tapi saya tidak tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak, dan berdasarkan apa yang saya dengar, Anda bahkan lebih menakutkan daripada Zhang Han. Menurut pendapat saya, mereka yang perlu ditutup biasanya adalah penjahat paling tirani. Jika Anda benar-benar orang jahat, bukankah saya akan menempatkan diri saya dalam bahaya yang lebih besar dengan menyelamatkan Anda? Petik 2. Terlepas dari kata-kata Zuan, dia sudah sedikit banyak diyakinkan oleh mili sekarang. Bagaimanapun, semua detail yang dia berikan cocok dengan sejarah yang dia tahu. Bagaimana dengan 200 ribu tentara Kin yang terbunuh dan disegel di bawah danau? Apakah menurut Anda mereka adalah penjahat tirani? Petik 2. Zuan tidak bisa berkata-kata. Selain itu, kamu tidak punya pilihan. Begitu Zhang Han selesai menangani arwah-arwah itu, wanita di sana akan dibunuh tanpa sedikitpun keraguan. Mili terus menekankan maksudnya. Sementara itu, Cu Cu Yan dan Kiao Su Eying tercengang melihat bagaimana Zuan berbicara pada dirinya sendiri, hanya untuk terkejut saat suara feminin misterius tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Ah, siapa yang berbicara? Kiao Su Eying mengamati sekelilingnya dengan waspada. Cu Cu Yan juga khawatir, tapi dia merasa suara ini terdengar tidak asing. Dia memiliki kesan samar mendengarnya dalam keadaan setengah sadar sebelumnya. Berhenti melihat-lihat, Anda tidak akan dapat menemukannya. Anda bisa menganggapnya sebagai pemilik mausolem kuno ini, jelas Zuan. Pemilik mausolem ini, wajah Kiao Su Eying memucat. Bahkan jika Sang Jenderal cukup kuat untuk membuat mereka putus asa, dia tidak dapat memahami betapa kuatnya pemiliknya. Ah Su, jangan setujui permintaannya demi aku. Sudah tidak ada gunanya aku hidup dalam kondisiku saat ini. Kamu sebaiknya cepat kabur dengan Snow. Cu Cu Yan yang cerdas langsung mengetahui bahwa suara feminin itu mencoba memacu Zuan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan penderitaannya sebagai umpan. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa sia-sia saja membujuk Zuan ke sini. Dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu berkali-kali di sepanjang jalan, hanya sia-sia. Jadi, dia dengan cepat menoleh ke Kiao Su Eying dan berkata, Snow, karena aku telah memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, cepat bawa pergi Ah Su. Kalau tidak, akan terlambat setelah Jenderal lapis bajah hitam kembali. Petik 2. Kiao Su Eying ragu-ragu. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk meninggalkan Cu Cu Yan, tetapi pikiran logisnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan apapun di sini. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak bisa mematahkan tali yang mengikat Cu Cu Yan. Cepat pergi, teriak Cu Cu Yan dengan cemas. Kiao Su Eying menggigit bibirnya. Dia memutuskan untuk mematuhi keinginan nona muda itu dan melarikan diri bersama Zuan. Namun, pada saat itu, suara feminin terdengar sekali lagi. Kamu merasa bahwa tidak ada artinya bagi kamu untuk hidup karena kamu menggunakan seni terlarang dan akhirnya menghancurkan meridian ki kamu, berubah menjadi lumpuh. Saya memiliki cara untuk membuat Anda pulih dan bahkan naik ke level yang lebih tinggi. Petik 2. Cu Cu Yan tercengang. Orang harus tahu bahwa dia selalu menjadi sosok yang luhur di kota Bright Moon dan kehilangan kultifasinya merupakan pukulan besar baginya. Tidak ada keraguan bahwa tawaran Mili sangat menggodanya, tapi di akhirnya memilih untuk menolaknya. Tidak perlu itu. Snow, cepat bawa pergi Ahzu. Petik 2. Namun, Zuan bertanya dalam-dalam, apakah kamu benar-benar punya cara untuk membuatnya sembuh? Tentu saja, jawab Mili dengan bangga. Apa itu? Apakah kamu menganggapku bodoh? Bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu sekarang? Mili membentak tidak sabar. Baiklah, aku akan menyetujui permintaanmu. Aku akan membuka segelmu, tapi sebagai gantinya, kau harus menyelamatkannya. Petik 2. Dengan hal-hal yang sudah sampai pada titik ini, dia memutuskan untuk bertaruh sekali lagi. Cucu Yan ngeri mendengarnya. Ahzu, tenanglah dan jangan dengarkan tipuannya. Snow, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membawanya pergi? Petik 2. Kiao Suying menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona muda, meskipun aku tidak menyukai Zuan, aku harus mengakui bahwa dia benar-benar punya nyali kali ini. Ini adalah kesempatan langkah untuk pemulihan Anda, ada baiknya mengambil sedikit risiko ini. Paling-paling, kita akan mati bersama. Petik 2. Lagi pula aku tidak benar-benar ingin hidup lagi. Dan bagi Zuan, keberadaannya sendiri adalah wabah bagi dunia. Kematiannya akan menjadi berkah bagi semua makhluk hidup. Huff. Melihat bahwa mereka berdua telah mengambil keputusan, Cucu Yan tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuk mereka keluar. Dia tersentuh oleh sikap mereka, tapi dia bukan tipe orang yang memucapkan kata-kata sentimental. Apa yang diperlukan untuk melepaskan segel Anda? Apakah saya hanya perlu mencabut jimat atau sesuatu? Tanya Zuan. Bagaimana bisa semudah itu? Jawab Mili. Kembali, untuk menyegelku, Ying Zheng memasang segel penekan jiwa ini untuk memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Zhang Han adalah pengawas mausolem ini, jadi dia tahu seberapa kuat formasi itu. Jadi, dia, bersama dengan Xiang Yu, memanfaatkan kekuatan formasi ini dan Evanes Chen Lotus untuk membangun segel penekan jiwa palsu untuk mengekang 200 ribu roh mati. Sudho soul suppression cell, bagaimanapun juga, palsu, jadi kamu bisa melepaskannya dengan mudah hanya dengan mencabut Evanes Chen Lotus. Namun, yang menyegelku berbeda. Jika Anda ingin melepaskan segel tersebut, Anda harus menghancurkan segel manusia, segel tanah, dan segel surga. Petik 2. Zuan tercengang. Wow, kamu benar-benar menjalani kehidupan yang tragis. Bukankah kalian berdua pasangan? Sepertinya dia sangat membencimu. Petik 2. Tutup mulutmu. Nada suara Mili cukup tajam. Kata-kata Zuan telah mengeruk beberapa kenangan mengerikan di benaknya. Kamu berhasil menguasai Mili dengan plus 250 rage. Bagaimana saya akan membantu Anda tanpa berbicara? Zuan mendengus. Apakah ini sikap yang harus dimiliki seseorang yang meminta bantuan? Segel apa yang kamu bicarakan itu, dan bagaimana mereka bisa dilepaskan? Mili terdiam lama sebelum dia berkata dengan canggung. Aku. Tidak tahu. Petik 2. Tanda tanya 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 petik 2. Zuan. Kak, kamu bahkan tidak tahu segel itu apa dan bagaimana bisa dipatahkan. Apakah Anda mempermainkan saya di sini? Zuan frustasi. Mili juga sama frustrasinya. Apakah kamu tidak punya otak? Siapa di dunia ini yang akan membiarkan orang yang mereka segel tahu cara mengatasi segel? Petik 2. Kamu berhasil menjebak Mili untuk plus 6-6 rage. Zuan terhibur dengan sejumlah kecil poin rage yang baru saja dia terima. Sepertinya dia juga merasa sedikit malu tentang ini. Jika saya benar-benar ingin menghadapi musuh, saya tidak akan bersusah payah hanya untuk menyegelnya, aku baru saja membunuhnya. Momomomong, bukankah aneh kalau dia mengalami begitu banyak masalah hanya untuk menahanmu di sini? Bukankah jauh lebih mudah untuk membunuhmu begitu saja untuk mengakhiri sesuatu di sana? Tanya Zuan. Siapa bilang dia tidak membunuhku? Jawab Mili. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Suatu kesadaran yang tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan nadanya menjadi jauh lebih sopan dari sebelumnya. Itu artinya kamu saat ini. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.